Hakim-hakim, sesudah Yusua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Tanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, Suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya, Majulah bersama-sama dengan aku, kebahagiaan yang telah diundikan kepadaku. Dan baiklah kita berperang melawan orang Tanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau, kebahagiaan yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Tanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, sepuluh ribu orang banyaknya. Di Besek, mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Tanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek. Ada tujuh puluh raja, dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memohon sisa-sisa makanan di bawah meja aku, sesuai dengan yang kulakukan itu. Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya, lalu memukulnya dengan mata pedang, dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Tanaan yang diam di pegunungan, di tangan Negev, dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Tanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah sesai Aiman dan Thalma. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Demir. Nama Demir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Thalma, Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer? Kepadanya akan kuberikan aksa anakku menjadi istrinya. Dan Othniel, anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya. Ada apa? Jawabnya kepadanya. Berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang dihulu dan mata air yang dihilir. Keturunan Hobab Ipar Musa, orang Kenny itu, maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota Pohon Korma ke Padanggurun Yehuda di Tanah Negeb dekat Arab. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya itu. Lalu mereka memukul kalah orang kanaan penduduk Zepan. Mereka menumpas kota itu. Sebab itu, kota itu didamai Fod. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang dilembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa Dahun, dan dari sana telah dihalaukannya anak-enak yang tiga itu. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Menyamu. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Menyamu di Yerusalem sampai sekarang. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Bethel, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Bethel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, Tolong, tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini. Maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat. Lalu ditunjukkanlah kepada mereka, bagaimana mereka dapat memasuki kota itu. Dan mereka memukul kota itu dengan mata pendak. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Heth, dan menerikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bethsean, dan penduduk segala anak kotanya. Penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya. Penduduk Dor dengan segala anak kotanya. Penduduk Yebleam dengan segala anak kotanya. Dan penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya. Sebab orang kanan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang kanan itu menjadi orang rodi, dan tidak menghalau mereka sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang kanan yang diam digeser, sehingga orang kanan itu tetap diam di tengah-tengah mereka digeser. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Gitero dan penduduk Nahalong, sehingga orang kanan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang rodi. Suku Asyir tidak menghalau penduduk Akun, penduduk Sidon serta Ahlab, Aksyid, Helba, Afek, dan Rehob. Sehingga orang Asyir itu diam di tengah-tengah orang kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalau. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Betsemes dan penduduk Betanak, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Betsemes dan Betanak itu, menjadi orang rodi bagi mereka. Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan, dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har-Heres, di Ayalon, dan di Saalbi, walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang rodi. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela terus ke atas. Lalu melekat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim, dan berfirman, Telah ku tuntun kamu keluar dari Mesir, dan ku bawa ke negeri yang ku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman. Aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi musuhmu. Dan segala alah mereka akan menjadi jerabu. Akhir, setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing kemilik pusakannya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur seratus sepuluh tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakannya di Timna Teres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu, angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para baal. Mereka meninggalkan Tuhan, alah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti alah lain. Dari antara alah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan, dan beribadah kepada baal dan para asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok, dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka, dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sanggup lagi. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim, yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka bersinah dengan mengikuti ala lain, dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh, oleh nenek moyangnya, yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu, dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan, mendengar rintihan mereka, karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti ala lain beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlahnya, Karena bangsa ini melanggar perjanjian, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengarkan firmanku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka, satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Joshua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup, menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Terima kasih. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal, untuk mencobai orang Israel itu, dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel, yang tidak mengenal perangkanaan. Maksudnya hanyalah, supaya keturunan-keturunan orang Israel, yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah, dilatih berperang oleh Tuhan. yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin, dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi, yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon, sampai ke jalan yang menuju ke Hamad. Mereka itu ada disana, supaya ia mencobai orang Israel, dengan perantaraan mereka, untuk mengetahui, apakah mereka mendengarkan perintah, yang diberikan Tuhan, kepada nenek moyang mereka, dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu, diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Heb, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka, kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyirah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim, delapan tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menginggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu empat puluh tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Mohab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota Pohon Korma diduduki mereka. Delapan belas tahun lamanya orang Israel menjadi taklub kepada Eglon, Raja Mohab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Mohab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sahasta. Disandangnyalah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Mohab. Ada pun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal, dan kembali menghadap Raja. Berkatalah ia, Ada pesan rahasia yang kubawa untuk Tuhanku, ya Raja. Kata Eglon, Diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas, di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, Ada firman Allah yang kubawa untuk Tuhanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, dan ditikamkannya ke perut Raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk, lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut Raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke Serambi, pintu kamar atas itu ditutup, dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba Raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, Tentulah ia membawa air di kamar rumah peranginan itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi Raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah Tuhan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat, dan meloloskan diri ke arah Seir. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangka kalah di pegunungan Efraim, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu. Orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu, mereka menewaskan kira-kira sepuluh ribu orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu, Moab ditundukan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu delapan puluh tahun lamanya. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anak. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, enam ratus orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Penglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset, Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai sembilan ratus kereta besi, dan dua puluh tahun lamanya, ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang Nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia, untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abi Noam, dari Gades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, Bukankah Tuhan, Allah Israel, memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor, dengan membawa sepuluh ribu orang Bani Naftali, dan Bani Zebulan bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan si Serap, Panglima Tantara Yabin, dengan kereta-keretanya, dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke Sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju, kata Deborah. Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan, dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan si Serap, ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri, dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon, dan suku Naftali ke Kedes. Maka sepuluh ribu orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Kenny itu, telah memisahkan diri dari suku Kenny, dari anak-anak Hobab Ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya, sampai ke pohon Tarbantin di Za'anaim, yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada si Serap, bahwa Barak bin Abi Noam telah maju ke Gunung Tabur, dikerahkannya lah segala keretanya, sembilan ratus kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim, ke Sungai Kisora. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, persiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan si Serap ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan kamu? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabur, dan sepuluh ribu orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan si Serap serta segala keretanya, dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga si Serap turun dari keretanya, dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta, dan tentara itu sampai di Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara si Serap tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi si Serap dengan berjalan kaki melarikan diri ke Kemah Yael, istri Heber, orang Kenny itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber, orang Kenny itu. Yael itu pun keluar mendapatkan si Serap, dan berkata kepadanya, Singahlah Tuhanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinya lah dia minum, dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, Berdirilah di depan pintu Kemah, dan apabila ada orang datang, dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok Kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya, sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak, karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah barak yang mengejar si Serah. Keluarlah Yael mendapatkan dia, dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu, orang yang kau cari itu. Lalu masuklah barak ke dalam, dan tampaklah si Serah mati, tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah, Allah pada hari itu, menundukkan Yabin Raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel, kian keras menekan Yabin Raja Kanaan. Sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Pada hari itu, bernyanyilah Deborah dan barak di Nabi Muhammad. Demikian, Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperan! Karena bangsa itu menawarkan dirinya, jangan suka rela! Pujilah Tuhan! Dengarlah ya Raja-Raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku, aku mau bernyanyi bagi Tuhan termasuk, bagi Tuhan ala Israel. Tuhan ketika engkau bergerak dari seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Eno. Berkoncanglah mumpi, tirislah juga langit, juga awal diri sairnya. Tuhan ketika engkau yang isi day, bergoyang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan ala Israel. Dalam zaman Samgar bin Anad, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam. Sampai engkau bangkit Deborah! Bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya, murisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40 ribu orang di Israel. hatiku tertuju kepada para panglima Israel kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan suka rela di antara di antara bangsa itu yang menawarkan dirinya yang menawarkan dirinya Disanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang Bangunlah, bangunlah, demora bangunlah, bangunlah Nyanyikanlah waru dani Bangkitlah, barak, dan kirimlah tawananmu, hai anak abinoamu Lalu turunlah para bangsawan yang terlupu Umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan Dari suku Efraim, mereka datang ke lembah Mengikuti engkau ya suku Benyamin Dengan laskar Dari suku Makhir, turunlah para panglima Dan dari suku Sebulon, orang-orang pembawa tongkat penggerak Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah Dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai barak Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Benyamin Ada banyak pertimbangan Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang Sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan Dan di pihak pasukan-pasukan suku Ruben Ada banyak pertimbangan Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan Dan suku Asyir duduk di tepi pantai laut Tinggal diam di teluk-teluknya Tetapi suku Zebulon Ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya Demikian juga suku Naftali Di tempat-tempat tinggi di Padang Raja-raja datang dan berperang Pada waktu itu Raja-raja kanaan berperang dekat ta'anak Pada mata air di Begidun Tetapi perak sebagai rampasan Tidak diperoleh mereka Dari langit berperang bintang-bintang Dari peredarannya mereka memerangi sisera Sungai Kison menghanyutkan musuh Kison Sungai yang terkenal dari dahulu kala itu Ketika itu meneraplah telapak kuda Karena berpacu lari kuda-kudanya Kutukilah kota meros Firman malaikat Tuhan Ketukilah habis-habisan penduduknya Karena mereka tidak datang membantu Tuhan Membantu Tuhan sebagai pahlawan Diberkatilah Yael Istri Heber Orang Kenny itu Melebihi perempuan-perempuan lain Diberkatilah ia Melebihi perempuan-perempuan yang di dalam Kema Amri minta orang itu Tetapi susu diberikannya Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadi Tangannya Diulurkannya Mengambil patung Tangankanannya Mengambil cukupan Dibukulnya sisera Dihancurkannya Kepalanya Diremukan Dan ditembusnya Pelipisnya Dekat kakinya Orang itu rebah Tewas tergeletak Dekat kakinya Orang itu rebah Dan tewas Di tempat ia rebah Disanalah Orang itu Tewas Dikagai Dari jendela Ibu sisera menjenguk Dan berseru dari tingkap Mengapa Keretanya Tak kunjung datang Mengapa Kereta-keretanya Yang paling bijak Di antara dayang-dayangnya Menjawabnya Dan ia sendiri juga Membalas Keretanya Bukankah mereka mendapat jarahan Dan membagi-baginya Ganti seorang dua Untuk setiap orang jarahan Kain berwarna sehelai dua Untuk sisera Jarahan kain sulaman Aneka warna sehelai dua Untuk leherku Demikianlah akan binasa Segala musuhmu Ya Tuhan Tetapi orang yang mengasihinya Bagaikan matahari terbit Tolong kemegahannya Lalu amanlah negeri itu Empat puluh tahun lamanya Tetapi orang Israel melakukan Apa yang jahat di mata Tuhan Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka Kedalam tangan orang Midian Tujuh tahun lamanya Dan selama itu Orang Midian berkuasa Atas orang Israel Karena takutnya Kepada orang Midian itu Maka orang Israel Membuat tempat-tempat Perlindungan di pegunungan Ya'ni gua-gua Dan kubu-kubu Setiap kali orang Israel Selesai menabur Datanglah orang Midian Orang Amalek Dan orang-orang dari sebelah timur Lalu maju mendatangi mereka Berkemahlah orang-orang itu Di daerah mereka Dan memusnahkan hasil tanah itu Sampai ke dekat Gaza Dan tidak meninggalkan Bahan makanan apapun di Israel Juga domba Atau lembu Atau keledai pun tidak Sebab orang-orang itu Datang maju Dengan ternaknya Dan kemahnya Dan datangnya itu Berbanyak-banyak Seperti belalang Orang-orangnya Dan untah-untahnya Tidak terhitung banyaknya Sekaliannya datang ke negeri itu Untuk memusnahkannya Sehingga orang Israel Menjadi sangat melarat Oleh perbuatan orang Midian itu Lalu berserulah orang Israel Kepada Tuhan Ketika orang Israel Berseru kepada Tuhan Karena orang Midian itu Maka Tuhan mengutus Seorang Nabi kepada orang Israel Yang berkata kepada mereka Beginilah firman Tuhan Ala Israel Akulah yang menuntut kamu Keluar dari Mesir Dan yang membawa kamu keluar Dari rumah perbudakan Aku melepaskan kamu Dari tangan orang Mesir Dan dari tangan Semua orang yang menidas kamu Bahkan aku menghalau mereka Dari depanmu Dan negeri mereka Kuberikan kepadamu Dan aku telah Berfirman kepadamu Akulah Tuhan Allahmu Maka janganlah kamu Menyembah ala orang Amori Yang negerinya Kamu diami ini Tetapi kamu Tidak mendengarkan Firmanku itu Kemudian datanglah Malaikat Tuhan Dan duduk di bawah Pohon Tarbantin Di Ofra Kepunyaan Yoas Orang Abi Yeser itu Sedang Gideon Anaknya Mengiri gandum Dalam tempat Pemerasan anggur Agar tersembunyi Bagi orang Midian Malaikat Tuhan Menampakkan diri Kepadanya Dan berfirman Kepadanya Demikian Tuhan menyertai engkau Ia pahlawan Yang gagah berani Jawab Gideon Kepadanya Ah Tuhanku Jika Tuhan Menyertai kami Mengapa Semuanya ini Menimpa kami Dimanakah Segala perbuatan Perbuatannya Yang ajaib Yang diceritakan Oleh nenekmu Yang kami Kepada kami Ketika mereka Berkata Bukankah Tuhan Telah menuntun kita Keluar dari Mesir Tetapi sekarang Tuhan membuang kami Dan menyerahkan kami Kedalam cengkeraman Orang Midian Lalu berpalinglah Tuhan Kepadanya Dan berfirman Pergilah Dengan kekuatanmu ini Dan selamatkanlah Orang Israel Dari cengkeraman Orang Midian Bukankah Aku Mengutus engkau Tetapi Jawabnya Kepadanya Ah Tuhanku Dengan apakah Akanku selamatkan Orang Israel Ketahuilah Kaumku Aku adalah yang paling kecil Di antara suku Manashe Dan aku pun Seorang yang paling muda Di antara kaum Keluargaku Berfirmanlah Tuhan Kepadanya Tetapi akulah Yang menyertai engkau Sebab itu Engkau akan Memukul kalah Orang Midian itu Sampai habis Maka Jawabnya Kepadanya Jika Sekiranya Aku mendapat Kasih karunia Di matamu Maka berikanlah Kepadaku Tanda Bahwa engkau Sendirilah Yang berfirman Kepadaku Janganlah Kiranya Pergi dari sini Sampai Aku datang Kepadamu Membawa Persembahanku Dan meletakannya Di hadapanmu Firmannya Aku akan tinggal Sampai engkau Kembali Masuklah Gideon Kedalam Lalu Mengolah Seekor Anak kambing Dan roti Yang tidak beragi Dari Seefat tepung Ditaruhnya Daging itu Kedalam Bakul Dan kuahnya Kedalam Periuk Dibawanya Itu Kepadanya Ke bawah Pohon Tarbantin Lalu Disuguhkannya Berfirmanlah Malaikat Allah Kepadanya Ambillah Daging dan Roti yang Tidak beragi Itu Letakkanlah Ke atas Batu ini Dan curahkan Kuahnya Maka Diperbuatnya Demikian Dan Malaikat Tuhan Mengelurkan Tongkat Yang ada Di tangannya Dengan Ujungnya Disinggungnya Daging Dan Roti Itu Maka Timbulah Api Dari Batu Itu Dan Memakan Habis Daging Dan Roti Itu Kemudian Hilanglah Malaikat Tuhan Dari Pandangannya Maka Tahulah Gideon Bahwa Itulah Malaikat Tuhan Lalu Katanya Celakalah Aku Tuhanku Allah Sebab Memang Telah Kulihat Malaikat Tuhan Dengan Berhadapan Muka Tetapi Berfirmanlah Tuhan Kepadanya Selamatlah Engkau Jangan Takut Engkau Tidak Akan Mati Lalu Gideon Mendirikan Mesbah Di sana Bagi Tuhan Dan Menamainya Tuhan Itu Keselamatan Mesbah Itu Masih Ada Sampai Sekarang Di Ofra Kota Orang Abiesel Pada Malam Itu Juga Tuhan Berfirman Kepadanya Ambillah Seekor Lembu Jantan Kepunyaan Ayahmu Yakni Lembu Jantan Yang Kedua Berumur Tujuh Tahun Runtuhkanlah Mesbah Baal Kepunyaan Ayahmu Dan Tebanglah Tiang Berhala Yang Didekatnya Kemudian Kemudian Dirikanlah Mesbah Bagi Tuhan Allah Di Atas Kubu Pertahanan Ini Dengan Disusun Baik Lalu Ambillah Lembu Jantan Yang Kedua Dan Persembahkanlah Korban Bakaran Dengan Kayu Tiang Berhala Yang Akan Kau Tebang Itu Kemudian Gideon Membawa Sepuluh Orang Hambanya Dan Diperbuat Nyalah Seperti Yang Difirmankan Tuhan Kepadanya Tetapi Karena Ia Takut Kepada Kaum Keluarganya Dan Kepada Orang Orang Kota Itu Untuk Melakukan Hal Itu Pada Waktu Siang Maka Dilakukannya Pada Waktu Malam Ketika Orang Orang Kota Itu Bangun Pagi Pagi Tampaklah Telah Dirobohkan Mesbah Baal Itu Telah Ditebang Tiang Berhala Yang Didekatnya Dan Telah Dikorbankan Lembu Jantan Yang Kedua Di Atas Mesbah Yang Didirikan Itu Berkatalah Mereka Seorang Kepada Yang Lain Siapakah Yang Melakukan Hal Itu Setelah Diperiksa Dan Ditanya Tanya Maka Kata Orang Kedion Bini Yowas Ialah Yang Melakukan Hal Itu Sesudah Itu Berkatalah Orang Orang Kota Itu Kepada Yowas Bawalah Anakmu Itu Keluang Dia Harus Mati Karena Ia Telah Merobohkan Mesbah Baal Dan Karena Ia Telah Menebak Tiang Berhala Yang Didekatnya Tetapi Jawab Yowas Kepada Semua Orang Yang Mengerumuninya Itu Kamu Mau Berjuang Membela Baal Atau Kamu Mau Menolok Dia Siapa Yang Berjuang Membela Baal Akan Dihukum Mati Sebelum Pagi Jika Baal Itu Allah Biarlah Ia Berjuang Membela Dirinya Sendiri Setelah Mesbahnya Dirobohkan Orang Dan Pada Hari Itu Diberikan Orang Nama Yerub Baal Kepada Gideon Karena Kata Orang Biarlah Baal Berjuang Dengan Dia Setelah Dirobohkannya Mesbahnya Itu Seluruh Orang Midian Dan Orang Amalek Dan Orang Orang Dari Sebelah Timur Telah Berkumpul Bersama Sama Mereka Telah Menyeberang Dan Berkemah Di Lembah Israel Pada Waktu Itu Roh Tuhan Menguasai Gideon Ditiup Nyalah Sangka Kala Dan Orang Orang Abieser Dikerahkan Untuk Mengikuti Dia Juga Dikirimnya Pesan Kepada Seluruh Suku Manasyeh Dan Orang Orang Ini Pun Dikerahkan Untuk Mengikuti Dia Dikirimnya Pula Pesan Kepada Suku Asyir Sebulon Sebulon Dan Naftali Dan Orang Orang Ini Pun Maju Untuk Menggabungkan Diri Dengan Mereka Kemudian Berkatalah Gideon Kepada Allah Jika Engkau Mau Menyelamatkan Orang Israel Dengan Perantaraanku Seperti Yang Kau Firmankan Itu Maka Aku Membentangkan Guntingan Bulu Domba Di Tempat Pemirikan Apabila Hanya Di Atas Guntingan Bulu Ada Embun Tetapi Seluruh Tanah Disitu Tinggal Kering Maka Tahulah Aku Bahwa Engkau Mau Menyelamatkan Orang Israel Dengan Perantaraanku Seperti Yang Kau Firmankan Dan Demikianlah Terjadi Sebab Keesokan Harinya Pagi-pagi Ia Bangun Dipulasnya Guntingan Bulu Itu Dan Diperasnya Air Embun Dari Guntingan Bulu Itu Secawan Penuh Air Lalu Berkatalah Gideon Kepada Allah Janganlah Kiranya Murkamu Bangkit Terhadap Aku Apabila Aku Berkata Lagi Sekali Ini Saja Biarkanlah Aku Satu Kali Lagi Saja Mengambil Percobaan Dengan Guntingan Bulu Itu Sekiranya Yang Kering Hanya Guntingan Bulu Itu Dan Di Atas Seluruh Tanah Itu Ada Mung Dan Demikianlah Diperbuat Allah Pada Malam Itu Sebab Hanya Guntingan Bulu Itu Yang Kering Dan Di Atas Seluruh Tanah Itu Ada Embun Adapun Yerubaal Itulah Gideon Bangun Pagi-pagi Dengan Segala Rakyat Yang Bersama-sama Dengan Dia Lalu Mereka Berkemah Dekat Mata Air Harod Perkemahan Orang Midian Itu Ada Di Sebelah Utaranya Dekat Bukit More Di Lembang Berfirmanlah Tuhan Kepada Gideon Terlalu Banyak Rakyat Yang Bersama-sama Dengan Engkau Itu Daripada Yang Kuhendaki Untuk Menyerahkan Orang Midian Kedalam Tangan Mereka Jangan Jangan Orang Israel Memegah-megahkan Diri Terhadap Aku Sambil Berkata Tanganku Sendirilah Yang Menyelamatkan Aku Maka Sekarang Serukanlah Kepada Rakyat Itu Demikian Siapa Yang Takut Dan Gentar Biarlah Ia Pulang Enyah Dari Pegunungan Kiliat Lalu Pulanglah Dua puluh Ribu Orang Dari Rakyat Itu Dan Tinggallah Sepuluh Ribu Orang Tetapi Tuhan Berfirman Kepada Gideon Masih Terlalu Banyak Rakyat Suruh Mereka Turun Minum Air Maka Aku Akan Menyaring Mereka Bagimu Di Sana Siapa Yang Kufirmankan Kepadamu Inilah Orang Yang Akan Pergi Bersama Sama Dengan Engkau Dialah Yang Akan Pergi Bersama Sama Dengan Engkau Tetapi Barang Siapa Yang Kufirmankan Kepadamu Inilah Orang Yang Tidak Akan Pergi Bersama Sama Dengan Engkau Dialah Yang Tidak Akan Pergi Lalu Gideon Menyuruh Rakyat Itu Turun Minum Air Dan Berfirmanlah Tuhan Kepadanya Barang Siapa Yang Menghirup Air Dengan Lidahnya Seperti Anjing Mencilat Haruslah Kau Kumpulkan Tersendiri Demikian Juga Semua Orang Yang Berlutut Untuk Minum Jumlah Jumlah Orang Yang Menghirup Dengan Membawa Tangannya Kemulut Ada Tiga Ratus Orang Tetapi Yang Lain Dari Rakyat Itu Semuanya Berlutut Minum Air Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Gideon Dengan Ketiga Ratus Orang Yang Menghirup Itu Akanku Selamatkan Kamu Aku Akan Menyerahkan Orang Midian Kedalam Tanganmu Tetapi Yang Lain Dari Rakyat Itu Semuanya Boleh Pergi Masing-masing Ketempat Kediamannya Dari Rakyat Itu Mereka Mengambil Bekal Dan Sangka Kala Demikianlah Seluruh Orang Israel Disuruhnya Pergi Masing-masing Kekemahnya Tetapi Ketiga Ratus Orang Itu Ditahannya Ada Pun Perkemahan Orang Midian Ada Di Bawahnya Di Lembah Pada Malam Itu Berfirmanlah Tuhan Kepadanya Bangunlah Turunlah Menyerbu Perkemahan Itu Sebab Telah Kuserahkan Itu Kedalam Tuhan Tetapi Jika Engkau Takut Untuk Turun Menyerbu Turunlah Bersama Dengan Pura Bujang Keperkemahan Itu Maka Kau Dengarlah Apa Yang Mereka Katakan Kemudian Engkau Akan Mendapat Keberanian Untuk Turun Menyerbu Perkemahan Itu Lalu Turunlah Ia Bersama Dengan Pura Bujang Nyam Itu Sampai Kepada Penjagaan Terdepan Laskar Di Perkemahan Itu Ada Pun Orang Midian Dan Orang Amalek Dan Semua Orang Dari Sebelah Timur Itu Berkelimpangan Di Lembah Itu Seperti Belalang Banyaknya Dan Unta Mereka Tidak Terhitung Seperti Pasir Di Tepi Laut Banyaknya Ketika Gideon Sampai Kesitu Kebetulan Ada Seorang Menceritakan Mimpinya Kepada Temannya Katanya Aku Bermimpi Tampak Skeping Roti Jelai Terguling Masuk Ke Perkemahan Orang Midian Setelah Sampai Ke Kemah Ini Dilanggarnya Kemah Ini Sehingga Roboh Dan Dibongkar Bangkirkannya Demikianlah Kemah Ini Habis Runtuh Lalu Temannya Menjawab Ini Tidak Lain Dari Pedang Gideon Bin Yoas Orang Israel Itu Allah Telah Menyerahkan Orang Midian Dan Seluruh Perkemahan Ini Kedalam Tangannya Segera Sesudah Gideon Mendengar Mimpi Itu Diceritakan Dengan Maknanya Sujudulah Ia Menyembah Kemudian Pulanglah Ia Ke Perkemahan Orang Israel Lalu Berkata Bangunlah Sebab Tuhan Telah Menyerahkan Perkemahan Orang Midian Kedalam Tanganmu Sesudah Itu Dibaginyalah Ketiga Ratus Orang Itu Dalam Tiga Pasukan Dan Ketangan Mereka Semuanya Diberikannya Sangka Kala Dan Buyung Kosong Dengan Suluh Di Dalam Buyung Itu Dan Berkatalah Ia Kepada Mereka Perhatikan Laku Dan Lakukan Seperti Yang Kulakukan Maka Apabila Aku Sampai Ke Ujung Perkemahan Itu Haruslah Kamu Lakukan Seperti Yang Kulakukan Apabila Aku Dan Semua Orang Yang Bersama Dengan Aku Meniup Sangka Kala Maka Haruslah Kamu Juga Meniup Sangka Kala Sekeliling Seluruh Perkemahan Itu Dan Berseru Demi Tuhan Dan Demi Gideon Lalu Gideon Dan Keseratus Orang Yang Bersama Sama Dengan Dia Sampai Ke Ujung Perkemahan Itu Pada Waktu Permulaan Giliran Jaga Tengah Malam Ketika Penjaga Penjaga Baru Saja Ditempatkan Lalu Mereka Meniup Sangka Kala Sambil Memecahkan Buyung Yang Di Tangan Mereka Demikianlah Ketiga Pasukan Itu Bersama Sama Meniup Sangka Kala Dan Memecahkan Buyung Dengan Memegang Obor Di Tangan Kirinya Dan Sangka Kala Di Tangan Kanannya Untuk Ditiu Serta Berseru Sementara Itu Tinggallah Mereka Berdiri Masing-masing Di Tempat Sekeliling Perkemahan Itu Tetapi Seluruh Tentara Musuh Menjadi Kacau Balau Berteriak Teriak Dan Melarikan Diri Sedang Ketiga Ratus Orang Itu Meniup Sangka Kala Maka Di Perkemahan Itu Tuhan Membuat Pedang Yang Seorang Diarahkan Kepada Yang Lain Lalu Larilah Tentara Itu Sampai Ke Bet Sita Ke Aras Serera Sampai Ke Pinggir Abel Meholah Dekat Tabat Kemudian Dikerahkanlah Orang-orang Israel Dari Suku Naftali Dan Dari Suku Asher Dan Dari Suku Manasye Lalu Mereka Mengejar Gideon Menyuruh Juga Orang Keseluruh Pegundungan Efraim Dengan Pesan Turunlah Menghadapi Orang Midian Dan Dudukilah Segala Batang Air Sampai Ke Bet Barat Dan Juga Sungai Yordan Maka Semua Orang Efraim Dikerahkan Lalu Mereka Menduduki Segala Batang Air Sampai Ke Bet Barat Juga Sungai Yordan Mereka Berhasil Menawan Dua Raja Midian Yakni Oreb Dan Seab Oreb Dibunuh Di Gunung Batu Oreb Dan Seab Dibunuh Dalam Tempat Pemerasan Anggur Seab Mereka Mengejar Orang Midian Itu Lalu Mereka Membawa Kepala Oreb Dan Kepala Seab Kepada Gideon Diseberang Sungai Yordan Lalu Berkatalah Orang-orang Efraim Kepada Gideon Apa Macam Perbuatanku Ini Terhadap Kami Mengapa Angkau Tidak Memanggil Kami Ketika Angkau Pergi Berperang Melawan Orang Midian Lalu Mereka Menyesali Dia Dengan Sangat Jawabnya Kepada Mereka Apa Perbuatanku Dalam Hal Ini Jika Dibandingkan Dengan Kami Bukankah Pemetikan Sesulan Oleh Suku Efraim Lebih Baik Hasilnya Dari Panen Buah Anggur Kaum Abiezer Allah Telah Menyerahkan Kedua Raja Midian Itu Yakni Oret Dan Seeb Kedalam Tangan Apa Yang Telah Dapat Kucampai Jika Dibandingkan Dengan Kamu Setelah Ia Berkata Demikian Maka Redalah Marah Mereka Terhadap Dia Ketika Gideon Sampai Kesungai Yordan Menyeberanglah Ia Dan Ketiga Ratus Orang Yang Bersama Sama Dengan Dia Meskipun Masih Lelah Namun Mengejar Juga Dan Berkatalah Ia Kepada Orang Orang Sukot Tolong Berikan Beberapa Roti Untuk Rakyat Yang Mengikuti Aku Ini Sebab Mereka Telah Lelah Dan Aku Sedang Mengejar Zebah Dan Salmuna Raja Raja Midian Tetapi Jawab Para Pemuka Di Sukot Itu Sudah Zebah Dan Salmuna Itu Ada Dalam Tangan Sehingga Kami Harus Memberikan Roti Kepada Tentaramu Lalu Kata Gideon Kalau Begitu Apabila Tuhan Menyerahkan Zebah Dan Salmuna Kedalam Tanganku Aku Akan Menggaruk Tubuhmu Dengan Duri Padang Gurun Dan Onat Maka Berjalanlah Ia Dari Sana Ke Penuel Dan Berkata Demikian Juga Kepada Orang Orang Penuel Tetapi Orang Orang Ini Pun Menjawabnya Seperti Orang Orang Sukkot Lalu Berkatalah Ia Juga Kepada Orang Orang Penuel Apabila Aku Kembali Dengan Selamat Maka Aku Akan Merubuhkan Menara Ini Sementara Itu Zebah Dan Salmuna Ada Di Karkor Bersama Sama Dengan Tentara Mereka Kira Kira 15 Ribu Orang Banyaknya Yani Semua Orang Yang Masih Tinggal Hidup Dari Seluruh Tentara Orang Orang Dari Sebelah Timur Banyaknya Yang Tewas Ada 120 Ribu Orang Yang Bersenjatakan Pedang Gideon Maju Melalui Jalan Orang Orang Yang Diam Di Dalam Kemah Di Sebelah Timur Nobah Dan Yogbeha Lalu Memukul Kalah Tentara Itu Ketika Tentara Itu Menyangka Dirinya Aman Sebah Dan Salmuna Melarikan Diri Tetapi Gideon Mengejar Mereka Dan Menawan Kedua Raja Midian Itu Yani Sebah Dan Salmuna Sedang Seluruh Tentara Itu Dicerai Beraikan Kemudian Kembalilah Gideon Bini Was Dari Peperangan Dengan Melalui Pendakian Heres Ditangkap Nyalah Seorang Muda Dari Penduduk Sukkot Setelah Ditanyai Orang Itu Menuliskan Nama Para Pemuka Dan Para Tua-tua Di Sukkot Untuk Gideon 77 Orang Banyaknya Lalu Pergilah Gideon Kepada Orang-orang Sukkot Sambil Berkata Inilah Zebah Dan Salmuna Yang Karenanya Kamu Telah Mencelah Aku Dengan Berkata Sudahkah Zebah Dan Salmuna Itu Ada Dalam Tanganmu Sehingga Kami Harus Memberikan Roti Kepada Orang-orang Yang Lalu Ia Mengumpulkan Para Tua-tua Kota Itu Ia Mengambil Duri Padang Gurun Dan Onak Dan Menghajar Orang-orang Sukkot Dengan Itu Juga Menarap Noel Dirobohkannya Dan Dibunuhnya Orang-orang Kota Itu Kemudian Bertanyalah Ia Kepada Zebah Dan Salmuna Dimanakah Orang-orang Yang telah Kamu Bunuh Ditabur Itu Jawab Mereka Mereka Itu Serupa Dengan Engkau Sikap Mereka Masing-masing Seperti Anak Raja Lalu Kata Gideon Saudara-saudara Kulah Itu Anak-anak Ibuku Demi Tuhan Yang Hidup Seandainya Kamu Membiarkan Mereka Hidup Aku Tidak Akan Membunuh Kamu Katanya Kepada Yeter Anak Sulungnya Bangunlah Bunuh Mereka Tetapi Orang Muda Itu Tidak Menghunus Pedangnya Karena Ia Takut Sebab Ia Masih Muda Lalu Kata Zebah Dan Salmuna Bangunlah Engkau Sini Dan Parang Lekami Sebab Seperti Orangnya Demikian Pula Kekuatannya Maka Bangunlah Gideon Dibunuhnya Zebah Dan Salmuna Kemudian Diambilnya Bulan-bulanan Yang ada Pada Leher Unta Mereka Kemudian Berkatalah Orang Israel Kepada Gideon Biarlah Engkau Memerintah Kami Baik Engkau Baik Anakmu Maupun Cucumu Sebab Engkau Yang telah Menyelamatkan Kami Dari Tangan Orang Midian Jawab Gideon Kepada Mereka Aku Tidak Akan Memerintah Kamu Dan Juga Anakku Tidak Akan Memerintah Kamu Tetapi Tuhan Yang Memerintah Kamu Selanjutnya Kata Gideon Kepada Mereka Satu Hal Saja Yang Kum Minta Kepadamu Baiklah Kamu Masing-masing Memberikan Anting-anting Dari Jarah Karena Musuh Itu Beranting-anting Mas Sebab Mereka Orang Ismail Jawab Mereka Kami Mau Memberikannya Dengan Suka Hati Dan Setelah Dihamparkan Sehelai Kain Maka Masing-masing Melemparkan Anting-anting Dari Keatas Kain Itu Ada Pun Berat Anting-anting Emas Yang Dimintanya Itu Ada Seribu Tujuh Ratus Sikal Emas Belum Terhitung Bulan-bulanan Perhiasan Telinga Dan Pakaian Kain Ungu Muda Yang Dipakai Oleh Raja Raja Midian Dan Belum Terhitung Kalung Rantai Yang Ada Pada Leher Unta Mereka Kemudian Gideon Membuat Efod Dari Semuanya Itu Dan Menempatkannya Disanalah Orang Israel Berlaku Serong Dengan Menyembah Efod Itu Inilah Yang Menjadi Jerat Bagi Gideon Dan Seisi Rumah Demikianlah Orang Midian Tunduk Kepada Orang Israel Dan Tidak Dapat Menegakkan Kepalanya Lagi Maka Amanlah Negeri Itu Empat Puluh Tahun Lamanya Pada Zaman Gideon Lalu Yerubah Al-Bin Yuas Pergilah Dan Diam Di Rumah Sendiri Gideon Mempunyai Tujuh Puluh Anak Laki Laki Semuanya Anak Kandungnya Sebab Ia Beristri Banyak Juga Gundiknya Yang Tinggal Di Sikhem Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Baginya Lalu Ia Memberikan Nama Abimelek Kepada Anak Itu Gideon Bini Yuas Mati Pada Waktu Rambutnya Telah Putih Lalu Dikuburkan Dalam Kubur Yuas Ayahnya Di Ofra Setelah Gideon Mati Kembalilah Orang Israel Berjalan Serau Dengan Mengikuti Para Baal Dan Membuat Baal Berit Menjadi Allah Mereka Orang Israel Tidak Ingat Kepada Tuhan Allah Mereka Yang Telah Melepaskan Mereka Dari Tangan Semua Musuhnya Di Sekeliling nya Juga Tidak Menunjukkan Terima Kasihnya Kepada Keturunan Yeru Baal Gideon Seimbang Dengan Segala Yang Baik Yang Telah Dilakukannya Kepada Orang Israel Adapun Abi Melek Bin Yeru Baal Pergi Kesikam Kepada Saudara Saudara Ibunya Dan Berkata Kepada Mereka Dan Kepada Seluruh Kaum Dari Pihak Keluarga Ibunya Tolong Katakan Kepada Seluruh Warga Kota Sikam Manakah Yang Lebih Baik Bagimu 70 Orang Memerintah Kamu Yaitu Semua Anak Yeru Baal Atau Satu Orang Dan Ingat Juga Bahwa Aku Darah Dagingmu Lalu Saudara Saudara Ibunya Mengatakan Hal Ihwalnya Kepada Seluruh Warga Kota Sikam Maka Condonglah Hati Orang-orang Itu Untuk Mengikuti Abimelech Sebab Kata Mereka Memang Iya Saudara Kita Sesudah Itu Mereka Memberikan Kepadanya 70 Uang Perak Dari Kuil Baal Berit Lalu Abimelech Memberikan Perak Itu Sebagai Upah Kepada Petualang Petualang Dan Orang-orang Nekat Supaya Mengikuti Dia Ia Pergi Pergi Rumah Ayahnya Di Ofra Lalu Membunuh Saudara-saudaranya Anak-anak Yerubaal 70 Orang Di Atas Satu Batu Tetapi Yotam Anak Bungsu Yerubaal Tinggal Hidup Karena Ia Menyembunyikan Diri Kemudian Berkumpulah Seluruh Warga Kota Sikam Dan Seluruh Bet Milo Mereka Pergi Menobatkan Abimelek Menjadi Raja Dekat Pohon Tarbantin Ditugu Peringatan Yang Di Sikam Setelah Hal itu Dikabarkan Kepada Yotam Pergilah Ia Ke Gunung Gerizim Dan Berdiri Di Atasnya Lalu Berserulah Ia Dengan Suara Nyaring Kepada Mereka Dengarkan Aku Kamu Warga Kota Sikam Maka Allah Akan Mendengarkan Kamu Juga Sekali Peristiwa Pohon Pohon Pergi Mengurapi Yang Akan Menjadi Raja Atas Mereka Kata Mereka Kepada Pohon Zaitun Jadilah Raja Atas Kami Tetapi Jawab Pohon Zaitun Itu Kepada Mereka Masakan Aku Meninggalkan Minyakku Yang Dipakai Untuk Menghormati Allah Dan Manusia Dan Pergi Melayang Di Atas Pohon Pohon Lalu Kata Pohon Pohon Itu Kepada Pohon Arah Marilah Jadilah Raja Atas Kami Tetapi Jawab Pohon Arah Itu Kepada Mereka Masakan Meninggalkan Air 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 Buah Anggur Yang Menyukakan Hati Allah Dan Manusia Dan Pergi Melayang Di Atas Pohon Pohon Lalu Kata Pohon Itu Kepada Semak Duri Marilah Jadilah Raja Atas Kami Jawab Semak Duri Itu Kepada Pohon Pohon Itu Jika Kamu Sungguh Sungguh Mau Mengurapi Aku Menjadi Raja Atas Kamu Datanglah Berlindung Di Bawah Naunganku Tetapi Jika Tidak Biarlah Api Keluar Dari Semak Duri Dan Memakan Habis Pohon Pohon Aras Yang Di Gunung Libanon Maka Sekarang Jika Kamu Berlaku Setia Dan Tulus Ikhlas Dengan Membuat Abi Melek Menjadi Raja Dan Jika Kamu Berbuat Yang Baik Kepada Gidu Baal Dan Kepada Keturunannya Dan Jika Kamu Membalaskan Kepadanya Seimbang Dengan Jasanya Bukankah Ayahku Telah Berperang Membelah Kamu Menyabung Nyawanya Dan Telah Melepaskan Kamu Dari Tangan Orang Midian Padahal Kamu Sekarang Memerontak Terhadap Keturunan Ayahku Dan Membunuh Anak 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 Tujuh Puluh Orang Banyaknya Di atas Satu Batu Serta Membuat Abi Melek Anak Seorang Budaknya Perempuan Menjadi Raja Atas Warga Kota Sikem Karena Ia Sodaramu Jadi Jika Kamu Pada Hari Ini Berlaku Setia Dan Tulus Ikhlas Kepada Yerubah Al Dan Keturunannya Maka Silahkanlah Kamu Bersuka Cita Atas Abi Melek Dan Silahkanlah Ia Bersuka Cita Atas Kamu Tetapi Jika Tidak Demikian Maka Biarlah Abi Keluar Daripada Abi Melek Dan Memakan Habis Warga Kota Sikem Dan Juga Bet Milo Dan Biarlah Api Keluar Daripada Warga Kota Sikem Dan Juga Dari Bet Milo Dan Memakan Habis Abi Melek Kemudian Larilah Yotam Ia Melarikan Diri Ke BR Dan Tinggal Disana Karena Takut Kepada Abi Melek Saudaranya Itu Setelah Tiga Tahun Lamanya Abi Melek Memerintah Atas Orang Israel Maka Allah Membangkitkan Semangat Jahat Diantara Abi Melek Dan Warga Kota Sikem Sehingga Warga Kota Sikem Itu Menjadi Tidak Setia Kepada Abi Melek Supaya Kekerasan Terhadap Ketujuh Puluh Anak Yerubal Dibalaskan Dan Darah Mereka Ditimpakan Kepada Abi Melek Saudara Mereka Yang Telah Membunuh Mereka Dan Kepada Warga Kota Sikem Yang Membantu Dia Membunuh Saudara Saudaranya Itu Sebab Warga Kota Sikem Itu Menempatkan Orang Untuk Menghadang Dia Di Puncak Gunung Dan Merampas Setiap Orang Yang Melewati Mereka Melalui Jalan Itu Hal Itu Dikabarkan Kepada Abi Melek Sementara Itu Gaal Bin Ebed Beserta Saudara Saudaranya Telah Datang Dan Pindah Ke Kota Sikem Warga Kota Sikem Percaya Kepadanya Jadi Pergilah Mereka Keladang Mereka Mengumpulkan Hasil Kebun Anggur Mereka Dan Mengirik Memeras Lalu Mengadakan Perayaan Mereka Masuk Ke Kuil Alah Mereka Dan Makan Minum Sambil Mengutuki Abi Melek Berkatalah Gaal Bin Ebed Siapa Itu Abi Melek Dan Siapa Kita Orang Sikem Maka Kita Menjadi Hambanya Bukankah Anak Yerubal Dan Sebul Wakilnya Menjadi Hamba Orang Orang Hemor Ayah Sikem Jadi Mengapakah Kita Menjadi Hambanya Sekiranya Orang Orang Kota Ini Ada Di Dalam Tanganku Maka Tentulah Aku Mengenyakkan Abi Melek Lalu Lalu Berkatalah Ia Ke Arah Abi Melek Perkuatlah Tentaramu Dan Majulah Ketika Zebul Penguasa Kota Itu Mendengar Perkataan Gaal Bin Ebed Bangkitlah Amarahnya Ia Mengirim Utusan Kepada Abi Melek Di Aruma Dengan Pesan Gaal Bin Ebed Dan Saudara Saudaranya Telah Datang Ke Sikem Dan Ketahuilah Mereka Menghasut Kota Itu Melawan Engkau Oleh Sebab Itu Berangkatlah Pada Waktu Malam Engkau Dan Rakyat Yang Bersama Sama Dengan Engkau Itu Dan Adakanlah Penghadangan Di Padang Esoknya Pagi Pagi Pada Waktu Matahari Terbit Haruslah Engkau Menyerbu Kota Itu Dan Jika Ia Dan Orang-orang Keluar Melawan Engkau Maka Engkau Dapat Berbuat Kepadanya Sesuai Dengan Keadaan Yang Kau Dapati Sebab Itu Berangkatlah Abi Melek Pada Waktu Malam Beserta Segala Rakyat Yang Bersama Sama Dengan Dia Lalu Mereka Mengadakan Penghadangan Dalam Empat Pasukan Untuk Melawan Sikem Ketika Gaal Bin Ebet Pergi Keluar Dan Berdiri Di Depan Pintu Kerbang Kota Itu Abi Melek Kebetulan Bangun Dari Tempat Penghadangannya Beserta Rakyat Yang Bersama Sama Dengan Dia Ketika Gaal Melihat Rakyat Itu Berkatalah Ia Kepada Zebul Lihat Ada Orang Banyak Turun Dari Punca Gunung Jawab Zebul Kepadanya Itu Bayang Bayang Gunung Yang Kau Sangka Manusia Kata Gaal Sekali Lagi Lihat Ada Orang Banyak Turun Dari Gunung Pusat Kelombo Datang Dari Jalut Pautan Bandim Pramal Jawab Zebul Kepadanya Dimanakah Mulutmu Itu Yang Mengatakan Siapa Itu Abi Melek Maka Kita Menjadi Abanya Bukankah Ini Orang Orang Yang Telah Kau Hida Itu Majulah Sekarang Untuk Memerangi Mereka Maka Majulah Gaal Dengan Dipandangi Oleh Warga Kota Sikem Lalu Berperang Melawan Abi Melek Tetapi Abi Melek Mengejar Dia Dan Ia Melarikan Diri Dari Depannya Dan Banyaklah Orang Tewas Sampai Di Depan Pintu Gerbang Adapun Abi Melek Tinggal Di Arumah Tetapi Zebul Mengusir Gaal Dan Saudara Saudaranya Sehingga Mereka Ini Tidak Dapat Tinggal Di Dis Sikem Keesokan Harinya Orang Orang Kota Itu Pergi Ke Ladang Setelah Hal Ini Dikabarkan Kepada Abi Melek Dibawanyalah Rakyatnya Dibaginya Dalam Tiga Pasukan Lalu Mereka Mengadakan Penghadangan Di Padang Ketika Dilihatnya Bahwa Orang Orang Kota Itu Keluar Dari Dalam Kota Bangunlah Ia Menyerang Mereka Serta Menewaskan Mereka Abi Melek Dan Pasukan Yang Bersama Sama Dengan Dia Menyerbu Dan Menuduki Pintu Gerbang Kota Sedang Kedua Pasukan Lain Menyerbu Dan Menewaskan Semua Orang Yang Ada Di Padang Sehari Harian Itu Abi Melek Berperang Melawan Kota Itu Ia Merebut Kota Itu Dan Membunuh Orang Orang Yang Di Dalam nya Kemudian Direbohkannya Kota Itu Dan Ditaburinya Dengan Garam Mendengar Itu Masuklah Seluruh Warga Kota Menara Sikem Kedalam Liang Di Bawah Kuil Elberit Dikabarkanlah Kepada Abi Melek Bahwa Seluruh Warga Kota Menara Sikem Telah Berhimpun Di Sana Lalu Abi Melek Dan Seluruh Rakyat Yang Bersama Sama Dengan Dia Naik Ke Gunung Salmon Abi Melek Mengambil Kapak Lalu Memotong Dahan Dahan Kayu Mengangkatnya Dan Meletakkannya Ke Atas Bahunya Sambil Berkata Kepada Rakyatnya Yang Bersama Sama Dengan Dia Turutilah Dengan Segera Perbuatanku Yang Kamu Lihat Ini Kemudian Rakyat Itu Juga Masing-masing Memotong Dahan Dahan Lalu Mengikuti Abi Melek Meletakkan Dahan Dahan Itu Di Atas Liang Dan Membakar Liang Itu Di Atas Kepala Orang Orang Itu Demikianlah Semua Penduduk Kota Menara Sikem Juga Mati Kira-kira Seribu Orang Laki-laki Dan Perempuan Selanjutnya Abi Melek Pergi Ke Tebes Ia Mengepung Tebes Lalu Merebutnya Tetapi Ada Sebuah Menara Yang Kuat Di Tengah-tengah Kota Dan Semua Laki-laki Dan Perempuan Seluruh Warga Kota Itu Melarikan Diri Ke Situ Mereka Menutup Pintu Di Belakangnya Dan Lalu Sampailah Abi Melek Ke Menara Itu Menyerangnya Dan Dapat Menerobos Sampai Ke Pintu Menara Itu Untuk Membakarnya Tetapi Seorang Perempuan Menimpakan Sebuah Batu Kilangan Kepada Kepala Abi Melek Dan Memencahkan Batu Kepalanya Dengan Segera Dipanggilnya Bujang Pembawa Senjatanya Dan Berkata Kepadanya Kunuslah Pedangmu Dan Bunuh Aku Supaya Jangan Orang Berkata Tentang Aku Seorang Perempuan Memenuh Dia Lalu Bujangnya Itu Menikam Dia Sehingga Mati Setelah Dilihat Oleh Orang Israel Bahwa Abi Melek Telah Mati Pergilah Mereka Masing-Masing Ketempat Kediamannya Demikianlah Allah Membalaskan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Abi Melek Kepada Ayahnya Yaitu Pembunuhan Atas Ketujuh Puluh Saudaranya Juga Segala Kejahatan Orang-orang Sikem Ditimpakan Kembali Oleh Allah Kepada Kepala Mereka Sendiri Demikianlah Kutuk Yotam Bin Yerubaal Mengenai Mereka Sesudah Abi Melek Bangkitlah Tola bin Puah Bin Dodo Seorang Isakhar Untuk Menyelamatkan Orang Israel Ia diam Di Samir Di Pegunungan Efraim Dan Ia Memerintah Sebagai Hakim Atas Orang Israel Dua puluh Tiga Tahun Lamanya Kemudian Matilah Ia Lalu Dikuburkan Di Samir Sesudah Dia Bangkitlah Yair Orang Gilead Yang Memerintah Sebagai Hakim Atas Orang Israel Dua puluh Tuhun Lamanya Ia Mempunyai Tiga puluh Anak Laki-Laki Yang Mengendarai Tiga puluh Ekor Keledai Jantan Dan Mereka Mempunyai Tiga puluh Kota Yang Sampai Sekarang Disebutkan Orang Hawat Yair Di Tanah Gilead Lalu Matilah Yair Dan Dikuburkan Di Kamon Orang Orang Israel Murka Murka Tuhan Terhadap Orang Israel Dan Ia Menyerahkan Mereka Kedalam Tangan Orang Filistin Dan Bani Amon Dalam Tahun Itu Juga Orang Israel Ditindas Dan Diinjak Mereka Delapan Belas Tahun Lamanya Mereka Memperlakukan Demikian Semua Orang Israel Yang Diseberang Sungai Yordan Di Tanah Orang Amuri Yang Dikilead Dan Bani Amon Pun Menyeberangi Sungai Yordan Untuk Berperang Melawan Suku Yehuda Suku Benyamin Dan Keturunan Efraim Sehingga Orang Israel Sangat Terdesak Lalu Berserulah Orang Israel Kepada Tuhan Katanya Kami Telah Berbuat Dosa Terhadap Engkau Sebab Kami Telah Meninggalkan Alah Kami Lalu Beribadah Kepada Para Ba'al Tetapi Firman Tuhan Kepada Orang Israel Bukankah Aku Yang Telah Menyelamatkan Kamu Dari Tangan Orang Mesir Orang Amori Bani Amon Orang Filistin Orang Sidon Suku Amalek Dan Suku Maun Yang Menindas Kamu Ketika Kamu Berseru Kepadaku Tetapi Kamu Telah Meninggalkan Aku Dan Beribadah Kepada Allah Lain Sebab Itu Aku Tidak Akan Menyelamatkan Kamu Lagi Pergi Sajalah Berseru Kepada Para Allah Yang Telah Kamu Pilih Itu Biar Mereka Yang Menyelamatkan Kamu Pada Waktu Kamu Terdesak Kata Orang Israel Kepada Tuhan Kami Telah Berbuat Dosa Lakukanlah Kepada Kami Segala Yang Baik Di Matamu Hanya Tolonglah Kiranya Kami Sekarang Ini Dan Mereka Menjauhkan Para Allah Asing Dari Tengah Tengah Mereka Lalu Mereka Beri Ibadah Kepada Tuhan Maka Tuhan Tidak Dapat Lagi Menahan Hatinya Melihat Kesukaran Mereka Kemudian Bani Amun Dikerahkan Dan Berkemah Di Gilead Sedang Orang Israel Berkumpul Dan Berkemah Di Nispa Maka Para Pemimpin Bangsa Di Gilead Berkata Seorang Kepada Yang Lai Siapakah Orang Yang Berani Memulai Peperangan Melawan Bani Amun Itu Dialah Yang Harus Menjadi Kepala Atas Seluruh Penduduk Gilead Adapun Yefta Orang Gilead Itu Adalah Seorang Pahlawan Yang Gagah Berkasa Tetapi Ia Anak Seorang Perempuan Sundal Ayah Yefta Ialah Gilead Juga Istri Gilead Melahirkan Anak Anak Lelaki Baginya Setelah Besar Anak Anak Istrinya Ini Maka Mereka Mengusir Yefta Katanya Kepadanya Engkau Tidak Mendapat Milik Pusaka Dalam Keluarga Kami Sebab Engkau Anak Dari Perempuan Lain Maka Larilah Yefta Dari Saudara Saudaranya Itu Dan Diam Di Tanah Top Di Sana Berkumpulah Kepadanya Petualang Petualang Yang Pergi Merampok Bersama Sama Dengan Dia Beberapa Waktu Kemudian Bani Amon Berperang Melawan Orang Israel Dan Ketika Bani Amon Itu Berperang Melawan Orang Israel Pergilah Para Tua Tua Gilead Menjemput Yefta Dari Tanah Top Kata Mereka Kepada Yefta Mari Jadilah Panglima Kami Dan Biarlah Kita Berperang Melawan Bani Amon Tetapi Kata Yefta Kepada Para Tua Tua Gilead Bukankah Kamu Sendiri Membenci Aku Dan Mengusir Aku Dari Keluargaku Mengapa Kamu Datang Sekarang Kepadaku Pada Waktu Kamu Terdesah Kemudian Berkatalah Para Tua Tua Gilead Kepada Yefta Memang Kami Datang Kembali Sekarang Kepadamu Ikutilah Maka Engkau Akan Menjadi Kepala Atas Kami Atas Seluruh Penduduk Gilead Kata Yefta Kepada Para Tua Tua Gilead Jadi Jika Kamu Membawa Aku Kembali Untuk Berperang Melawan Bani Amon Dan Tuhan Menyerahkan Mereka Kepadaku Maka Akulah Yang Akan Menjadi Kepala Atas Kamu Lalu Kata Para Tua Tua Gilead Kepada Yefta Demi Tuhan Yang Mendengarkannya Sebagai Saksi Antara Kita Kami Akan Berbuat Seperti Katamu Itu Maka Yefta Ikut Dengan Para Tua Tua Gilead Lalu Bangsa Itu Mengangkat Dia Menjadi Kepala Dan Panglima Mereka Tetapi Yefta Membawa Seluruh Perkaranya Itu Kehadapan Tuhan Di Misbah Kemudian Yefta Mengirim Utusan Kepada Raja Bani Amon Dengan Pesan Apakah Urusanmu Dengan Aku Sehingga Engkau Mendatangi Aku Untuk Memerangi Negeriku Jawab Raja Bani Amon Kepada Utusan Yefta Orang Israel Ketika Berjalan Keluar Dari Mesir Telah Merampas Tanaku Dari Sungai Arnon Sampai Kesungai Yabok Dan Sampai Kesungai Yordan Maka Sekarang Kembalikannya Semuanya Itu Dengan Jalan Damai Lalu Yefta Mengirim Pula Utusan Kepada Raja Bani Amon Pesan Beginilah Kata Yefta Orang Israel Tidak Merampas Tanah Orang Muab Atau Tanah Bani Amon Sebab Ketika Berjalan Keluar Dari Mesir Orang Israel Melalui Padang Gurun Sampai Kelaut Deberau Dan Tiba Dikades Ketika Itu Orang Israel Mengirim Utusan Kepada Raja Negeri Edom Dengan Perminta Izinkan Kira Kami Berjalan Melalui Negerimu Tetapi Raja Negeri Edom Tidak Mau Mendengar Mereka Mengirim Juga Utusan Kepada Raja Negeri Muab Tetapi Raja Ini Menolak Maka Orang Israel Tinggal Dikades Kemudian Mereka Berjalan Melalui Padang Gurun Menempuh Jalan Keliling Tanah Edom Dan Tanah Muab Lalu Sampai Kesebelah Timur Tanah Muab Maka Berkemahlah Mereka Diseberang Sungai Arnon Dengan Tidak Masuk Daerah Muab Sebab Sungai Arnon Itulah Batas Daerah Muab Lalu Orang Israel Mengirim Utusan Kepada Sihon Raja Orang Amuri Raja Di Hesibon Dan Orang Israel Meminta Kepadanya Izinkan Izinkan Kiranya Kami Berjalan Melalui Negerimu Ini Sampai Ketempat Yang Kami Tuju Tetapi Sihon Tidak Percaya Kepada Orang Israel Yang Hendak Berjalan Melalui Daerahnya Itu Maka Dikumpulkan Seluruh Rakyatnya Ia Berkemah Di Yahas Lalu Berperang Melawan Orang Israel Tetapi Tuhan Allah Israel Menyerahkan Sihon Dengan Seluruh Rakyatnya Kedalam Tangan Orang Israel Dan Mereka Dikalahkan Sehingga Orang Israel Menduduki Seluruh Negeri Kepunyaan Orang Amori Penduduk Negeri Itu Demikianlah Dimiliki Orang Israel Seluruh Daerah Orang Amori Itu Dari Sungai Arnon Sampai Ke Sungai Yabok Dan Dari Padanggurun Sampai Ke Sungai Yorda Maka Sekarang Tuhan Allah Israel Telah Merebut Milik Orang Amori Bagi Israel Umatnya Apakah Engkau Hendak Memiliki Pula Tanah Mereka Itu Bukankah Engkau Akan Memiliki Apa Yang Diberi Oleh Kamas Allah Demikianlah Kami Memiliki Segala Yang Direbut Bagi Kami Oleh Tuhan Allah Kami Lagi Pula Apakah Engkau Lebih Baik Dari Balak Bin Sipor Raja Moab Pernahkah Aku Dengan Berperang Melawan Aku Tuhan Hakim Itu Dialah Yang Menjadi Hakim Pada Hari Ini Antara Orang Israel Dan Bani Amon Tetapi Raja Bani Amon Tidak Mendengarkan Perkataan Yang Disampaikan Kepadanya Oleh Utusan Utusan Yefta Lalu Roh Tuhan Menghinggapi Yefta Ia Berjalan Melalui Daerah Gilead Dan Daerah Manashe Kemudian Melalui Mispa Di Gilead Dan Dari Mispa Di Daerah Gilead Ia Berjalan Terus Ke Daerah Bani Amon Lalu Bernasarlah Yefta Kepada Tuhan Katanya Jika Engkau Sungguh-sungguh Menyerahkan Bani Amon Itu Kedalam Tanganku Maka Apa Yang Keluar Dari Pintu Rumahku Untuk Menemui Aku Pada Waktu Aku Kembali Dengan Selamat Dari Bani Amon Itu Akan Menjadi Kepunyaan Tuhan Dan Aku Akan Mempersembahkannya Sebagai Korban Bakaran Kemudian Yefta Berjalan Terus Untuk Berperang Melawan Bani Amon Dan Tuhan Menyerahkan Mereka Kedalam Tangan Ia Menimbulkan Kekalahan Yang Amat Besar Di Antara Mereka Mulai Dari Aroer Sampai Dekat Minit Dua Puluh Kota Banyaknya Dan Sampai Ke Abel Keramim Sehingga Bani Amon Itu Ditundukkan Di Depan Orang Israel Ketika Yefta Pulang Kemispah Ke Rumahnya Tampaklah Anaknya Perempuan Keluar Menyongsong Dia Dengan Memukul Rebana Serta Menari Nari Dialah Anaknya Yang Tunggal Selain Dari Dia Tidak Ada Anaknya Laki Laki Atau Perempuan Demi Dilihatnya Dia Dikoyakkan Nyalah Bajunya Sambil Berkata Anakku Engkau Membuat Atiku Hancur Lulu Dan Engkau Yang Mencelakakan Aku Aku Telah Membuka Melutku Bernasar Kepada Tuhan Dan Tidak Dapat Aku Mundur Tetapi Jawabnya Kepadanya Bapak Jika Engkau Telah Membuka Mulutmu Bernasar Kepada Tuhan Maka Perbuatlah Kepadaku Sesuai Dengan Nasar Yang Kau Ucapkan Itu Karena Tuhan Telah Mengadakan Bagimu Pembalasan Terhadap Musuhmu Yakni Bani Amun Itu Lagi Katanya Kepada Ayahnya Hanya Isinkanlah Aku Melakukan Hal Ini Berilah Keluasan Kepadaku Dua Bulan Lamanya Supaya Aku Pergi Mengembara Ke Pegunungan Dan Menangisi Kegadisanku Bersama Sama Dengan Teman Temanku Jawab Yefta Pergilah Dan Ia Membiarkan Dia Pergi Dua Bulan Lamanya Maka Pergilah Gadis Itu Bersama Sama Dengan Teman Temannya Menangisi Kegadisannya Di Pegunungan Setelah Lewat Kedua Bulan Itu Kembalilah Ia Kepada Ayahnya Dan Ayahnya Melakukan Kepadanya Apa Yang Telah Dinasarkannya Itu Jadi Gadis Itu Tidak Pernah Kenal Laki Laki Dan Telah Menjadi Adat Di Israel Bahwa Dari Tahun Ketahun Anak Anak Perempuan Orang Israel Selama Empat Hari Setahun Meratapi Anak Perempuan Yefta Orang Gilead Itu Dikerahkanlah Orang Efraim Lalu Mereka Bergerak Ke Savon Dan Mereka Berkata Kepada Yefta Mengapa Engkau Bergerak Untuk Memerangi Bani Amon Dengan Tidak Memanggil Kami Untuk Maju Bersama Sama Dengan Kau Sebab Itu Kami Akan Membakar Rumah Bersama Sama Kamu Tetapi Jawab Yefta Kepada Mereka Aku Dan Rakyatku Telah Terlibat Dalam Peperangan Yang Hebat Dengan Bani Amon Lalu Aku Memanggil Kamu Tetapi Kamu Tidak Datang Menyelamatkan Aku Dari Tangan Mereka Ketika Aku Lihat Bahwa Tidak Ada Yang Datang Menyelamatkan Aku Maka Aku Mempertaruhkan Nyawaku Dan Aku Pergi Melawan Bani Amon Itu Dan Tuhan Menyerahkan Mereka Kedalam Tanganku Mengapa Pada Hari Ini Kamu Mendatangi Aku Untuk Berperang Melawan Aku Kemudian Yefta Mengumpulkan Semua Orang Giliad Lalu Mereka Berperang Melawan Suku Efraim Dan Orang Orang Giliad Mengalahkan Suku Efraim Itu Sebab Orang Orang Itu Mengatakan Kamulah Orang Orang Yang Tuhan Lari Dari Suku Efraim Kaum Giliad Itu Ada Di Tengah Tengah Suku Efraim Dan Suku Manasya Untuk Menghadapi Sungai Yordan Apabila Dari Suku Efraim Ada Yang Lari Dan Berkata Biarkanlah Aku Menyeberang Maka Orang Giliad Berkata Kepadanya Orang Efraim Kaum Dan Jika Ia Menjawab Bukan Maka Mereka Berkata Kepadanya Coba Katakan Dahulu Sibolet Dan Jika Ia Berkata Sibolet Jadi Tidak Dapat Mengucapkannya Dengan Tepat Maka Mereka Menangkap Dia Dan Menyembelihnya Dekat Tempat Tempat Penyeberangan Sungai Yordan Pada Waktu Itu Tewaslah Dari Suku Efraim 42 Ribu Orang Yefta Memerintah Sebagai Hakim Atas Orang Israel Enam Tahun Lamanya Kemudian Matilah Yefta Orang Giliad Itu Lalu Dikuburkan Di Sebuah Kota Di Daerah Giliad Sesudah Dia Maka Epson Dari Bethlehem Memerintah Sebagai Hakim Atas Orang Israel Ia Mempunyai 30 Anak Laki-laki 30 Anaknya Perempuan Dikawinkannya Keluar Kaumnya Dan 30 Anak Perempuan Diambilnya Dari Luar Kaumnya Untuk Anak Anaknya Lelaki Itu Ia Memerintah Atas Orang Israel Tujuh Tahun Lamanya Kemudian Matilah Epson Lalu Dikuburkan Di Sesudah Dia Maka Elon Orang Zebulon Memerintah Sebagai Hakim Atas Orang Israel Ia Memerintah Atas Orang Israel Sepuluh Tahun Lamanya Kemudian Matilah Elon Orang Zebulon Itu Lalu Dikuburkan Di Ayalon Di Tanah Zebulon Sesudah Dia Maka Abdon Bin Hillel Orang Piraton Memerintah Sebagai Hakim Atas Orang Israel Ia Mempunyai Empat Puluh Anak Laki Laki Dan Tiga Puluh Cucu Laki Laki Yang Mengendarai 70 Ekor Keledai Jantan Ia Memerintah Atas Orang Israel Delapan Tahun Lamanya Kemudian Matilah Abdon Bin Hillel Orang Piraton Itu Lalu Dikuburkan Di Piraton Di Tanah Efraim Di Pegunungan Orang Amal Orang Israel Melakukan Pula Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Sebab Itu Tuhan Menyerahkan Mereka Kedalam Tangan Orang Filistin Empat Puluh Tahun Lamanya Pada Waktu Itu Ada Seorang Dari Zora Dari Keturunan Orang Dan Namanya Manoah Istrinya Mandul Tidak Beranak Dan Malaikat Tuhan Menampakkan Diri Kepada Perempuan Itu Dan Berfirman Kepadanya Demikian Memang Engkau Mandul Tidak Beranak Tetapi Engkau Akan Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Oleh Sebab Itu Peliharalah Dirimu Jangan Minum Anggur Atau Minuman Yang Memabukkan Dan Jangan Makan Sesuatu Yang Haram Sebab Engkau Akan Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Kepalanya Takkan Kena Pisau Cukur Sebab Sejak Dari Kandungan Ibunya Anak Itu Akan Menjadi Seorang Nasir Allah Dan Dengan Dia Akan Mulai Penyelamatan Orang Israel Dari Tangan Orang Filistin Kemudian Perempuan Itu Datang Kepada Suaminya Dan Berkata Telah Datang Kepadaku Seorang Abdi Allah Yang Rupanya Sebagai Rupa Melaikat Allah Amat Menakutkan Tidak Kutanyakan Dari Mana Datangnya Dan Tidak Juga Diberitahukannya Namanya Kepadaku Tetapi Ia Berkata Kepadaku Engkau Akan Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Oleh Sebab Itu Janganlah Minum Anggur Atau Minuman Yang Memabukan Dan Janganlah Makan Sesuatu Yang Haram Sebab Sejak Dari Kandungan Ibunya Sampai Pada Hari Matinya Anak Itu Akan Menjadi Seorang Nazir Allah Lalu Manoah Memohon Kepada Tuhan Katanya Ya Tuhan Berilah Kiranya Abdi Allah Yang Kau Utus Itu Datang Pula Kepada Kami Dan Mengajar Kami Apa Yang Harus Kami Perbuat Kepada Anak Yang Akan Lahir Itu Maka Allah Mendengarkan Permohonan Manoah Sehingga Malaikat Allah Datang Pula Kepada Perempuan Itu Ketika Ia Duduk Di Padang Dan Ketika Manoah Suaminya Itu Tidak Ada Bersama Sama Dengan Dia Kemudian Perempuan Itu Segera Berlari Memberitahukan Kepada Suaminya Katanya Kepadanya Orang Yang Datang Kepadaku Baru Baru Ini Menampakan Diri Pula Kepadaku Lalu Bangunlah Manoah Dan Mengikuti Istrinya Setelah Sampai Kepada Orang Itu Berkatalah Ia Kepadanya Engkau Kah Orang Yang Telah Berbicara Kepada Perempuan Ini Jawabnya Benar Lalu Kata Manoah Dan Apabila Terjadi Yang Kau Katakan Itu Bagaimanakah Nanti Cara Hidup Anak Itu Dan Tingkah Lakunya Jawab Malaikat Tuhan Itu Kepada Manoah Perempuan Itu Harus Memelihara Diri Terhadap Semua Yang Kukatakan Kepadanya Janganlah Ia Makan Sesuatu Yang Berasal Dari Pohon Anggur Anggur Atau Minumannya Memabukan Tidak Boleh Diminumnya Dan Sesuatu Yang Haram Tidak Boleh Dimakannya Ia Harus Berpegang Pada Segala Yang Kuperintahkan Kepadanya Kata Manoah Kepada Malaikat Tuhan Itu Perkenankanlah Kami Menahan Engkau Disini Supaya Kami Mengolah Anak Kambing Bagimu Tetapi Jawab Malaikat Tuhan Itu Kepada Manoah Sekalipun Engkau Menahan Aku Disini Hidanganmu Itu Tidak Akan Kumakan Tetapi Jika Engkau Andak Mengolahnya Menjadi Korban Bakaran Persembahkanlah Itu Kepada Tuhan Sebab Manoah Tidak Mengetahui Bahwa Dia Itu Malaikat Tuhan Kemudian Berkata Manoah Kepada Malaikat Tuhan Itu Siapakah Namamu Sebab Apabila Terjadi Yang Kau Katakan Itu Maka Kami Hendak Memuliakan Engkau Tetapi Jawab Malaikat Tuhan Itu Kepadanya Mengapa Engkau Juga Menanyakan Namaku Bukankah Nama Itu Ajaib Sesudah Itu Manoah Mengambil Seekor Anak Kami Dan Korban Sajian Lalu Mempersembahkannya Kepada Tuhan Di Atas Batu Lalu Diperbuatnya Keajaiban Sementara Manoah Dan Istrinya Memandanginya Sedang Nyala Api Itu Naik Ke Langit Dari Mesbah Maka Naiklah Malaikat Tuhan Dalam Nyala Api Mesbah Itu Ketika Manoah Dan Istrinya Melihat Hal Ini Sujudlah Mereka Dengan Mukanya Sampai Ketanah Sejak Itu Malaikat Tuhan Tidak Lagi Menampakkan Diri Kepada Manoah Dan Istrinya Maka Taulah Manoah Bahwa Dia Itu Malaikat Tuhan Berkatalah Manoah Kepada Istrinya Kita Pasti Mati Sebab Kita Telah Melihat Allah Tetapi Jawab Istrinya Kepadanya Seandainya Tuhan Hendak Membunuh Kita Maka Tidaklah Ia Menerima Korban Bakaran Dan Korban Sajian Dari Tangan Kita Dan Tidaklah Ia Memperlihatkan Semuanya Itu Kepada Kita Dan Tidaklah Ia Memperdengarkan Hal-hal Yang Demikian Kepada Kita Pada Waktu Sekarang Ini Lalu Perempuan Itu Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Dan Memberi Nama Simpson Kepadanya Anak Itu Menjadi Besar Dan Tuhan Memberkati Dia Mulailah Hatinya Digerakkan Oleh Roh Tuhan Di Mahanedan Yang Terletak Di Antara Zora Dan Esitao Simson Simson Pergi Ketimna Dan Disitu Ia Melihat Seorang Gadis Filistin Ia Pulang Dan Memberitahukan Kepada Ayahnya Dan Ibunya Ditimnaku Mulai Seorang Gadis Filistin Tolong Ambilah Dia Menjadi Istriku Tetapi Ayahnya Dan Ibunya Berkata Kepadanya Tidak Adakah Di antara Anak-anak Perempuan Sanak Saudaramu Atau Di antara Seluruh Bangsa Kita Seorang Perempuan Sehingga Engkau Pergi Mengambil Istri Dari Orang Filistin Orang-orang Yang Tidak Bersunat Itu Tetapi Dijawab Simpson Kepada Ayahnya Ambilah Dia bagiku Sebab Dia Aku Sukai Tetapi Ayahnya Dan Ibunya Tidak Tahu Bahwa Hal itu Daripada Tuhan Asalnya Sebab Memang Simson Harus Mencari Gara-gara Terhadap Orang Filistin Karena Pada Masa Itu Orang Filistin Menguasai Orang Israel Lalu Pergilah Simson Beserta Ayahnya Dan Ibunya Ke Timna Ketika Mereka Sampai Ke Kebun Kebun Anggur Di Timna Maka Seekor Singa Muda Mendatangi Simpson Dengan Mengau Pada Waktu Itu Berkuasalah Roh Tuhan Atas Dia Sehingga Singa Itu Dicabik Seperti Orang Mencabik Anak Kambing Tanpa Apa-Apa Di Tangannya Tetapi Tidak Diteritrakannya Kepada Ayahnya Atau Ibunya Apa Yang Dilakukannya Itu Maka Pergilah Ia Kesana Lalu Bercakap Cakap Dengan Perempuan Itu Sebab Simpson Suka Kepadanya Setelah Beberapa Waktu Kembalilah Ia Kesana Untuk Kawin Dengan Perempuan Itu Dan Ketika Ia Menyimpang Dari Jalan Untuk Melihat Bangkai Singa Itu Tampaklah Ada Kawanan Lebah Pada Kerangka Singa Itu Dan Juga Madu Dikeruknya Madu Itu Kedalam Tangannya Dan Sambil Memakannya Ia Berjalan Terus Kemudian Pergilah Ia Kepada Ayahnya Dan Ibunya Dan Memberikannya Juga Kepada Mereka Lalu Mereka Memakannya Tetapi Tidak Diceritakannya Kepada Mereka Bahwa Madu Itu Dikeruknya Dari Kerangkas Singa Setelah Ayahnya Pergi Kepada Perempuan Itu Simpson Mengadakan Perjamuan Di Sana Sebab Demikianlah Biasanya Dilakukan Orang-orang Muda Ketika Mereka Melihat Dia Dipilihlah Tiga puluh Orang Kawan Untuk Menemani Dia Kata Simpson Kepada Mereka Aku Mau Mengatakan Suatu Teka-teki Kepada Kamu Jika Kamu Dapat Memberi Jawabnya Yang Tepat Kepadaku Dalam Tujuh Hari Selama Perjamuan Ini Berlangsung Dan Menebaknya Maka Aku Akan Memberikan Kepadaku Tiga puluh Pakaian Lenan Dan Tiga puluh Pakaian Kebesaran Tetapi Jika Kamu Tidak Dapat Memberi Jawabnya Kepadaku Maka Kamulah Yang Harus Memberikan Tiga puluh Pakaian Dalam Dan Tiga puluh Pakaian Kebesaran Kepadaku Kata Mereka Kepadanya Katakanlah TKTK-mu Itu Supaya Kami Dengar Lalu Katanya Kepada Mereka Dari Yang Makan Keluar Makanan Dari Yang Kuat Keluar Manisan Ada Tiga Hari Lamanya Mereka Tidak Dapat Memberi Jawab TKTK- Pada Hari Ketujuh Berkatalah Mereka Kepada Istri Simpson Wujuklah Suamimu Supaya Diberitahukannya Kepada Kami Jawab TKTK- Itu Kalau Tidak Kami Akan Membakar Engkau Beserta Seisi Rumah Ayahmu Apakah Engkau Mengundang Kami Untuk Membuat Kami Menjadi Miskin Tidak Bukan Lalu Menangislah Istri Simpson Itu Sambil Memeluk Simpson Katanya Engkau Benci Saja Kepadaku Dan Tidak Cinta Kepadaku Suatu Tekatiki Kau Katakan Kepada Orang Semangsaku Tetapi Jawabnya Tidak Kau Beritahukan Kepadaku Sahutnya Kepadanya Sedangkan Kepada Ayahku Dan Ibuku Tidak Kau Beritahukan Masakan Kepada Engkau Akanku Beritahukan Tetapi Istrinya Itu Menangis Di Sampinya Selama Ketujuh Hari Mereka Mengadakan Perjamuan Itu Pada Hari Yang Ketujuh Diberitahukannya Lah Kepadanya Karena Ia Merengek Kepadanya Kemudian Perempuan Itu Memberitahukan Jawab Teka Teka Itu Kepada Orang Orang Sebangsanya Lalu Pada Hari Yang Ketujuh Itu Sebelum Matahari Terbenam Berkatalah Orang Orang Kota Itu Kepadanya Apakah Yang Lebih Manis Daripada Madu Apakah Yang Lebih Kuat Daripada Sahutnya Kepada Mereka Kalau Kamu Tidak Membajak Dengan Lembu Betinaku Pasti Kamu Tidak Menebak Teka Tekiku Maka Berkuasalah Roh Tuhan Atas Dia Lalu Pergilah Ia Ke Askelon Dan Dibunuhnya Tiga Puluh Orang Di Sana Diambilnya Pakaian Mereka Dan Diberikannya Pakaian Pakaian Kebesaran Itu Kepada Orang Orang Yang Dapat Memberi Jawab Teka Teki Itu Tetapi Amarahnya Masih Juga Bernyala Nyala Lalu Pulanglah Ia Ke Rumah Ayahnya Maka Diberikanlah Istri Simpson Itu Kepada Kawannya Bekas Pengiring Beberapa Waktu Kemudian Dalam Musim Menuai Gandum Pergilah Simpson Mengunjungi Istrinya Dengan Membawa Seekor Anak Kambing Serta Berkata Aku Mau ke kamar Mendapatkan Istri Kau Tetapi Ayah Perempuan Itu Tidak Membiarkan Dia Masuk Kata Ayah Perempuan Itu Aku Telah Menyangka Tolong Kau Benci Sama Sekali Kepadanya Sebab Itu Aku Memberikannya Kepada Kawan Bukankah Adiknya Lebih Cantik Daripadanya Baiklah Kau Ambil Itu Bagimu Sebagai Gantinya Lalu Kata Simpson Kepadanya Sekali Ini Aku Tidak Bersalah Terhadap Orang Filistin Apabila Aku Mendatangkan Celaka Kepada Mereka Maka Pergilah Simpson Ditangkapnya Tiga ratus Anjing Hutan Diambilnya Obor Diikatnya Ekor Dengan Ekor Dan Ditaruhnya Sebuah Obor Diantara Tiap Tiap Dua Ekor Kemudian Dinyalakannyalah Obor Itu Dan Dilepaskannya Anjing Anjing Hutan Itu Kekandum Yang Belum Dituai Kepunyaan Orang Filistin Sehingga Terbakarlah Tumpukan Tumpukan Gandum Dan Gandum Yang Belum Dituai Dan Kebun Kebun Pohon Zaitun Berkatalah Orang Filistin Siapakah Yang Melakukan Ini Orang 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 Simson Simson Menantu Orang Timna Itu Sebab Orang Itu Telah Mengambil Istri Simson Dan Memberikannya Kepada Kawannya Kemudian Pergilah Orang Filistin Kesana Dan Membakar Perempuan Itu Beserta Ayah Lalu Berkatalah Simson Kepada Mereka Jika Kamu Berbuat Demikian Sesungguhnya Aku Takkan Berhenti Sebelum Aku Membalaskannya Kepada Kamu Dan Dengan Pukulan Yang Hebat Ia Meremukan Tulang Tulang Mereka Lalu Pergilah Ia Dan Tinggal Dalam Gua Di Bukit Batu Etam Lalu Majulah Orang Filistin Dan Berkemah Di Daerah Yehuda Serta Memencar Kelehi Berkatalah Orang Orang Yehuda Mengapa Kamu Maju Menyerang Kami Lalu Jawab Mereka Kami Maju Untuk Mengikat Simpson Dan Memperlakukan Dia Seperti Dia Memperlakukan Kami Kemudian Turunlah Tiga Ribu Orang Dari Suku Yehuda Kegua Di Gunung Batu Etam Dan Berkata Kepada Simpson Tidakkah Kau Ketahui Bahwa Orang Filistin Berkuasa Atas Kita Apakah Juga Yang telah Kau Perbuat Terhadap Kami Tetapi Jawabnya Kepada Mereka Seperti Mereka Memperlakukan Aku Demikianlah Aku Memperlakukan Mereka Kata Mereka Kepadanya Kami Datang Kesini Untuk Mengikat Dan Menyerahkan Kau Kedalam Tangan Orang Filistin Tetapi Jawab Simpson Kepada Mereka Bersumpalah Kepadaku Bahwa Kamu Sendiri Tidak Akan Menyerah Aku Lalu Kata Mereka Kepadanya Tidak Kami Hanya Mau Mengikat Engkau Dan Menyerahkan Engkau Kedalam Tangan Mereka Tetapi Memuduh Engkau Kami Tidak Mau Maka Mereka Mengikat Dia Dengan Dua Tali Baru Dan Membawa Dia Dari Bukit Batu Itu Setelah Ia Sampai Ke Lehi Dan Orang Orang Filistin Mendatangi Dia Dengan Bersorak Sorak Maka Berkuasalah Roh Tuhan Atas Dia Dan Tali Tali Pada Tangannya Menjadi Seperti Batang Rami Yang Telah Habis Dimakan Api Dan Segala Pengikatnya Hancur Tanggal Dari Tangannya Kemudian Ia Menemui Sebuah Tulang Rahang Keledai Yang Masih Baru Diulurkannya Tangannya Dipungutnya Dan Dipukulnya Mati Seribu Orang Dengan Tulang Itu Berkatalah Simpson Dengan Rahang Keledai Bangsa Keledai Itu Kuh Setelah Berkata Demikian Dilemparnya Tulang Rahang Itu Dari Tangannya Kemudian Dinamailah Tempat Itu Ramad Lehi Ketika Ia Sangat Haus Berserulah Ia Kepada Tuhan Oleh Tahan Hambamu Ini Telah Kau Berikan Kemenangan Yang Besar Itu Masakan Sekarang Aku Akan Mati Kehausan Dan Jatuh Kedalam Tangan Orang-orang Yang Tidak Bersurat Itu Kemudian Allah Membelah Liang Batu Yang Dilehi Itu Dan Keluarlah Air Dari Situ Ia Minum Lalu Menjadi Kuat Dan Segar Kembali Sebab Itu Dinamailah Mata Air Itu Mata Air Penyeru Yang Sampai Sekarang Masih Ada Dilehi Ia Memerintah Sebagai Hakim Atas Orang Israel Dalam Zaman Orang Filistin 20 Tahun Lamanya Pada Suatu Kali Ketika Simpson Pergi ke Gaza Dilihatnya Di sana Seorang Perempuan Sundal Lalu Menghampiri Dia Ketika Diberitahukan Kepada Orang Orang Gaza Simpson Telah Datang Kesini Maka Mereka Mengepung Tempat Itu Dan Siap Menghadang Dia Semalam Malaman Itu Di Pintu Gerbang Kota Tetapi Semalam Malaman Itu Mereka Tidak Berbuat Apa-apa Karena Pikirnya Nanti Pada Waktu Fajar Kita Akan Membunuh Dia Tetapi Simpson Tidur Disitu Sampai Tengah Malam Pada Waktu Tengah Malam Bangunlah Ia Dipegangnya Kedua Daun Pintu Kerbang Kota Itu Dan Kedua Tiang Pintu Dicabutnya Semuanya Beserta Palangnya Diletakkannya Di Atas Kedua Bahunya Lalu Semuanya Itu Diangkatnya Ke Puncak Gunung Yang Berhadapan Dengan Hebron Sesudah Itu Simpson Jatuh Cinta Kepada Seorang Perempuan Dari Lembah Sorek Yang Namanya Delilah Lalu Datanglah Raja-Raja Kota Orang Filistin Kepada Perempuan Itu Sambil Berkata Cobalah Bujuk Dia Untuk Mengetahui Karena Apakah Kekuatannya Demikian Besar Dan Dengan Apakah Kami Dapat Mengalahkan Dia Dan Mengikat Dia Untuk Menundukannya Maka Kami Masing-Masing Akan Memberikan Seribu Seratus Uang Perak Kepadamu Lalu Berkatalah Delilah Kepada Simpson Ceritakanlah Kiranya Kepadaku Karena Apakah Kekuatanmu Demikian Besar Dan Dengan Apakah Engkau Harus Diikat Untuk Ditundukkan Jawab Simpson Kepadanya Jika Aku Diikat Dengan Tujuh Tali Busur Yang Baru Yang Belum Kering Maka Aku Akan Menjadi Lemah Dan Menjadi Seperti Orang Lain Manapun Juga Lalu Raja-Raja Kota Orang Filistin Membawa Tujuh Tali Busur Yang Baru Yang Belum Kering Kepada Perempuan Itu Dan Ia Mengikat Simpson Dengan Tali Tali Itu Sedang Di Kamarnya Ada Orang Bersiap Siap Kemudian Berserulah Perempuan Itu Kepadanya Tetapi Ia Memutuskan Tali-Tali Busur Itu Seperti Tali Ram Yang Terbakar Putus Apabila Kena Api Dan Tidaklah Ketahuan Dimana Duduk Kekuatannya Itu Kemudian Berkatalah Delilah Kepada Simpson Sesungguhnya Engkau Telah Mempermain Mainkan Dan Membongi Aku Sekarang Ceritakanlah Kiranya Kepadaku Dengan Apa Engkau Dapat Diikat Jawabnya Kepadanya Jika Aku Diikat Erat Dengan Tali Baru Yang Belum Terpakai Untuk Pekerjaan Apapun Maka Aku Akan Menjadi Lemah Dan Menjadi Seperti Orang Lain Manapun Juga Kemudian Delilah Mengambil Tali Baru Diikatnyalah Dia Dengan Tali Tali Itu Dan Berseru Kepadanya Orang-orang Filistin Menyergap Engkau Simpson Di Kamarnya Ada Orang Bersiap Siap Tetapi Tali Tali Itu Diputuskannya Tanggal Dari Tangannya Seperti Benang Saja Berkatalah Delilah Kepada Simpson Sampai Sekarang Engkau Telah Mempermain Mainkan Dan Membohongi Aku Ceritakanlah Kepadaku Dengan Apakah Engkau Dapat Dikat Jawabnya Kepadanya Kalau Engkau Menenung Ketujuh Rambut Jalinku Bersama-sama Dengan Lungsin Lalu Mengokokannya Dengan Patok Maka Aku Akan Menjadi Lemah Dan Menjadi Seperti Orang Lain Manapun Juga Kemudian Perempuan Itu Mengokohkan Lagi Tenunan Itu Dengan Patok Lalu Berserulah Ia Kepadanya Orang-orang Filistin Menyergap Engkau Simpson Tetapi Ketika Ia Terjaga Dari Tidurnya Disentaknya Lepas Patok Tenunan Dan Lungsin Berkatalah Perempuan Itu Kepadanya Bagaimana Mungkin Engkau Berkata Aku Cinta Kepadamu Pada Hatimu Tidak Tertujuh Kepadaku Sekarang Telah Tiga Kali Engkau Mempermainkan Aku Dan Tidak Mau Menceritakan Kepadaku Karena Apakah Kekuatanmu Demikian Besar Lalu Setelah Perempuan Itu Berhari-hari Merengek-rengek Kepadanya Dan Terus Mendesak-desak Dia Ia Tidak Dapat Lagi Menahan Hati Sehingga Ia Mau Mati Rasanya Maka Diceritakannya Lah Kepadanya Segala Isi Hatinya Katanya Kepalaku Tidak Pernah Kena Pisau Cukur Sebab Sejak Dari Kandungan Ibuku Aku Ini Seorang Nazir Allah Jika Kepalaku Dicukur Maka Kekuatanku Lalu Datanglah Raja-Raja Kota Orang Filistin Itu Kepadanya Sambil Membawa Uang Sesudah Itu Dibujuknya Simpson Tidur Di Pangkuannya Lalu Dipanggilnya Seorang Dan Disuruhnya Mencukur Ketujuh Rambut Jalinnya Sehingga Mulailah Simpson Ditundukan Oleh Perempuan Itu Sebab Kekuatannya Telah Lenyap Daripadanya Lalu Berserulah Perempuan Orang Filistin Menyergap Engkau Simpson Maka Terjagalah Ia Dari Tidurnya Serta Katanya Seperti yang Sudah-sudah Aku Akan Bebas Dan Merontak Lepas Tetapi Tidaklah Diketahuinya Bahwa Tuhan Telah Meninggalkan Dia Orang Filistin Itu Menangkap Dia Mencukil Kedua Matanya Dan Membawanya Ke Gaza Disitu Ia Dibelenggu Dengan Dua Rantai Tembaga Dan Pekerjaannya Di penjara Ialah Menggiling Tetapi Rambutnya Mulai Tumbuh Pula Sesudah Dicukur Sesudah Itu Berkumpul Raja-Raja Kota Orang Filistin Untuk Mengadakan Perayaan Korban Sembelian Yang Besar Kepada Dagon Alah Mereka Dan Untuk Bersukaria Kata Mereka Telah Diserahkan Oleh Alah Kita Kedalam Tangan Kita Simson Musuh Kita Dan Ketika Orang Banyak Melihat Simson Mereka Memuji Alah Mereka Sambil Berseru Telah Diserahkan Oleh Alah Kita Kedalam Tangan Kita Musuh Kita Rusak Tanah Kita Dan Yang Membunuh Banyak Teman Kita Ketika Hati Mereka Riang Gembira Berkatalah Mereka Panggillah Simpson Untuk Melawak Bagi Kita Simpson Dipanggil Dari Penjara Lalu Ia Melawak Di Depan Mereka Kemudian Mereka Menyuruh Dia Berdiri Di Antara Tiang Tiang Berkatalah Simpson Kepada Anak Yang Menuntun Dia Lepaskan Aku Dan Biarkan Aku Merah Berabat Tiang Tiang Penjangan Rumah Ini Supaya Aku Dapat Bersandar Padanya Adapun Gedung Itu Penuh Dengan Laki Laki Dan Perempuan Segala Raja Kota Orang Filistin Ada Di Sana Dan Di Atas Soto Ada Kira-kira Tiga Ribu Orang Laki Laki Dan Perempuan Yang Menonton Melawak Simpson Berser Berser Berserulah Simpson Kepada Tuhan Katanya Ya Tuhan Allah Ingatlah Kiranya Kepada Aku Dan Buatlah Aku Kuat Sekali Ini Saja Ya Allah Supaya Dengan Satu Pembalasan Juga Ku Balaskan Kedua Mataku Itu Kepada Orang Filistin Kemudian Simpson Merangkul Kedua Tiang Yang Paling Tengah Penyangga Rumah Itu Lalu Bertopang Kepada Tiang Yang Satu Dengan Tangan Kanannya Dan Kepada Tiang Yang Lain Dengan Tangan Kirinya Berkatalah Simpson Biarlah Kiranya Aku Mati Bersama Sama Orang Filistin Ini Lalu Membungkuklah Ia Sekuat Kuatnya Maka Rumulah Rumah Itu Menimpa Raja Raja Kota Itu Dan Seluruh Orang Banyak Yang Ada Di Dalam Yang Mati Dibunuhnya Pada Waktu Matinya Itu Lebih Banyak Daripada Yang Dibunuhnya Pada Waktu Hidupnya Sesudah Itu Datanglah Kesana Saudara Saudaranya Dan Seluruh Keluarganya Mereka Mengangkat Dia Dan Memawanya Dari Sana Lalu Menguburkannya Di antara Zora Dan Esit Tahol Di Dalam Kuburman Noah Ayahnya Dia Memerintah Sebagai Hakim Atas Orang Israel Dua Puluh Tahun Lamanya Ada seorang Dari Pegunungan Efraim Mika Namanya Berkatalah Ia Kepada Ibunya Uang Uang Perak Yang Seribu Seratus Itu Yang Diambil Orang Daripadamu Dan Yang Karena Itu Kau Ucapkan Putuk Aku Sendiri Mendengar Ucapan Mu Itu Memang Uang Itu Ada Padaku Akulah Yang Mengambilnya Lalu Kata Ibunya Diberkatilah Kiranya Anakku Oleh Tuhan Sesudah Itu Dikembalikannya Uang Perak Yang Seribu Seratus Itu Kepada Ibunya Tetapi Ibunya Berkata Aku Mau Menguduskan Uang Itu Bagi Tuhan Aku Menyerahkannya Untuk Anakku Supaya Dibuat Patung Pahata Dan Patung Tuangan Daripada Uang Itu Maka Sekarang Uang Itu Kukembalikan Kepadamu Tetapi Orang Itu Mengembalikan Uang Itu Kepada Ibunya Lalu Perempuan Itu Mengambil Dua Ratus Uang Perak Dan Memberikannya Kepada Tukang Perak Yang Membuat Patung Pahatan Dan Patung Tuangan Daripada Uang Itu Lalu Patung Itu Ditaruh Di Rumah Mika Mika Ini Mempunyai Kuil Dibuatnya La Efod Dan Terafim Ditahbiskannya Salah Seorang Anaknya Laki Laki Yang Pada Zaman Itu Tidak Ada Raja Di Antara Orang Israel Setiap Orang Berbuat Apa Yang Benar Menurut Pandangannya Sendiri Maka Ada Seorang Muda Dari Bethlehem Yehuda Dari Kaum Yehuda Ia Seorang Lewi Dan Tinggal Disana Sebagai Pendatang Lalu Orang Itu Keluar Dari Kota Bethlehem Yehuda Untuk Menetap Sebagai Pendatang Dimana Saja Ia Mendapat Tempat Dan Dalam Perjalanannya Itu Sampailah Ia Ke Pegunungan Efraim Di Rumah Mika Bertanyalah Mika Kepadanya Engkau Dari Mana Jawabnya Mika Mika Orang Mika 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 orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang lewi itu, orang muda itu menjadi imamnya, dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, Sekarang tahulah aku, bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang lewi menjadi imamku. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Dan pada zaman itu, suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu, mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya, lima orang dari seluruh jumlah mereka. Semuanya orang-orang yang gagah berkasa, yang berasal dari Zora dan Esitaol, untuk mengintai negeri itu, dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, Pergilah menyelidiki negeri itu. Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgallah mereka ke sana, dan berkata kepadanya, Siapakah yang membawa kau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini? Katanya kepada mereka, Begini, begitulah dilakukan Mika kepada aku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya. Kata mereka kepadanya, Tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui, apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Kata imam itu kepada mereka, Pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu, dipandang baik oleh Tuhan. Sesudah itu, Pergilah ke lima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat merekalah, bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram, menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon, dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Esitaon, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, Apakah yang kamu dapati di sana? Jawab mereka, Bersiaplah, Marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu, dan memang sangat baik. Basakan kamu tinggal diam. Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki, dan menduduki negeri itu. Apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram, dan negeri itu luas kesebelah kiri dan kesebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Lalu berangkatlah dari sana, dari Zora dan Esitaon, enam ratus orang dari kaum suku Dan, diperlengkapi dengan senjata. Mereka maju, lalu berkema di Kiriat Yerim, di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahanedan sampai sekarang. Letaknya di sebelah barat Kiriat Yerim. Dari sana, mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim, dan sampai di rumah Mika. Lalu berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu. Katanya kepada saudara-saudara sesukunya, Tahukah kamu, bahwa dalam rumah-rumah ini, ada Efraim, terafim, patung pahatan, dan patung tuangan. Oleh sebab itu, insafilah apa yang akan kamu perbuat. Kemudian mereka menuju ke tempat itu, lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu, di rumah Mika, dan menanyakan apakah ia selamat. Sementara ke enam ratus orang dari Banidani, yang diperlengkapi dengan senjata itu, tinggal berdiri di pintu gerbang. Maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu, berjalan terus. Masuk ke dalam, lalu mengambil patung pahatan, Efod, Terafim, dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang, bersama-sama dengan ke enam ratus orang, yang diperlengkapi dengan senjata itu. Tetapi, setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika, dan mengambil patung pahatan, Efod, Terafim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka. Berbuat apakah kamu ini? Tetapi jawab mereka kepadanya, Diamlah, tutup mulut, ikutlah kami, dan jadilah bapak dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel? Maka gembira lah hati imam itu, diambilnyalah Efod, Terafim, dan patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Kemudian berbaliklah mereka dan pergi, dengan anak-anak, ternak, dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkanlah orang-orang dari rumah-rumah yang didekat rumah Mika, dan orang-orang itu mengejar Bani Dan itu. Mereka memanggil-manggil Bani Dan, maka berbaliklah orang-orang itu, dan berkata kepada Mika, Mau apa engkau dengan mengarahkan orang? Lalu jawabnya, Alaku yang kubuat, serta imam juga kamu ambil, lalu kamu pergi. Apakah lagi yang masih tinggal padaku? Bagaimana perkataanmu itu kepadaku? Mau apa engkau? Berkatalah Bani Dan kepadanya, Janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami. Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati, dan dengan demikian, engkau serta seisi rumahmu kehilangan nyawa. Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanannya, dan Mika, setelah dilihatnya, mereka itu lebih kuat daripadanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Lalu Bani Dan, dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika, juga imamnya, mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tenderam. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang, dan kotanya dibakar. Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon, dan orang-orang kota itu, tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Beth Rehob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali, dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapak leluhur mereka, yakni Dan, yang lahir bagi Israel, tetapi nama kota itu dahulu, adalah Lais. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersong bin Musa, bersama-sama dengan anak-anaknya, menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu, diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah, mereka menempatkan bagi mereka sendiri, patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana, selama rumah Allah ada di silu. Terjadilah pada zaman itu, ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim, ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik, dari Bethlehem Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia, dan pergi daripadanya, ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda, lalu tinggal di sana, empat bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu, untuk memujuk dia, dan membawanya kembali. Bersama-sama dia bujangnya, dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersuka citalah ia mendapatkannya. Mertuanya, ayah perempuan muda itu, tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal tiga hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi, dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, Segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi duduklah mereka, lalu makan, dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, Baiklah, putuskan untuk tinggal bermalam, dan biarlah hatimu gembira. Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya, sehingga ia tinggal pula di sana, bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, Mari, segarkanlah dirimu dahulu, dan tinggallah sebentar lagi, sampai matahari surut. Lalu makanlah mereka keduanya. Ketika orang itu bangun untuk pergi, bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu, kepadanya, Lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggal bermalam, Lihat, matahari hampir terbenam, tinggallah di sini bermalam, dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu. Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam, ia berkemas, lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus, itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia, ada sepasang keledai yang berpelana, dan gundiknya juga. Ketika mereka dekat ke Yebus, dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, Marilah kita singgah di kota orang Yebus ini, dan bermalam di situ. Tetapi tuannya menjawabnya, Kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel. Tetapi, kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Lagi katanya kepada bujangnya, Marilah, kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana, dan bermalam di Gibea atau di Rama. Lalu berjalanlah mereka, melanjutkan perjalanannya, dan matahari terbenam, ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Menyamin. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorang pun, yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua, yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim, dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu, adalah orang Menyamin. Ketika ia mengangkat mukanya, dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, ke manakah engkau pergi, dan dari manakah engkau datang. Jawabnya kepadanya, kami sedang dalam perjalanan dari Bethlehem Yehuda, kebalik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Bethlehem Yehuda, dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi, tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami, dan makanan untuk keledai kami, pulak roti, dan anggur untuk aku sendiri. Untuk hambamu perempuan ini, dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang tua itu, Jangan khawatir. Segala yang engkau perlukan, biarlah aku yang menanggung. Tetapi, janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini. Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya. Lalu keledai-keledai diberinya makan. Maka mereka pun membasu kaki, makan, dan minum. Tetapi sementara mereka mengembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua, pemilik rumah itu. Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka, dan berkata kepada mereka, Tidak, saudara-saudaraku. Janganlah kiranya berbuat jahat. Karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Tetapi, ada anakku perempuan, yang masih perawan, dan juga gundik orang itu. Baiklah, ku bawa keduanya keluar. Perkosalah mereka, dan perbuatlah dengan mereka, apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini, janganlah kamu berbuat noda. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang lewi itu menangkap gundiknya, dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetuju dengan perempuan itu, dan semalam-malaman itu, mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu Fajar menyingsing, mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi, perempuan itu datang kembali. Tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu. Tempat tuanya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai Fajar. Pada waktu tuanya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah, dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya, tergeletak di depan pintu rumah, dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu. Bangunlah, marilah kita pergi. Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnya lah mayat itu, ke atas keledai. Berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnya lah pisau, dipegangnya lah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi dua belas potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya, berkata, hal yang demikian, belum pernah terjadi, dan belum pernah terlihat, sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir, sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicara lah. Lalu majulah semua orang Israel, dari Dan sampai Bersheba, dan juga dari tanah Gilead, berkumpulah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mispa. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah, yang jumlahnya 400 ribu orang berjalan kaki, yang bersenjatakan pedang. Kedengaranlah kepada Badi Benyamin, bahwa orang Israel telah maju ke Mispa. Berkatalah orang Israel, ceritakan, bagaimana kejahatan itu terjadi. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu, menjawab, Aku, sampai dengan gundikku di Gebea, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana. Lalu, warga-warga kota Gebea itu mendatangi aku, dan mengepung rumah itu, pada malam hari, untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku. Tetapi, gundikku diperkosa mereka, sehingga mati. Maka, ku ambillah mayat gundikku, ku potong-potong dia, dan ku kirimkan, ke seluruh daerah milik usaha, ke orang Israel. Sebab, orang-orang itu, telah berbuat mesum, dan berbuat noda, di antara orang Israel. Sekarang, kamu sekalian, orang Israel, telah ada di sini. Berikanlah di sini, pertimbanganmu, dan nasihatmu. Kemudian, bangunlah seluruh bangsa itu, dengan serentak, sambil berkata, seorang pun daripada kita, takkan pergi ke kemahnya. Seorang pun daripada kita, takkan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan, kepada Kibea. Memeranginya, dengan membuang undi. Kita akan memilih, dari seluruh suku Israel, 10 orang, dari tiap-tiap 100. 100 orang, dari tiap-tiap seribu. seribu orang, dari tiap-tiap 10 ribu, untuk mengambil bekal, bagi laskar ini. Supaya, sesudah mereka datang, dilakukan kepada Kibea Benyamin, setimpal dengan segala perbuatan noda, yang telah diperbuat mereka, di antara orang Israel. Demikianlah orang Israel, berkumpul melawan kota itu. Semuanya bersekutu, dengan serentak. Kemudian, suku-suku Israel, mengirim orang, kepada seluruh suku Benyamin, dengan pesan, apa macam kejahatan, yang terjadi, di antara kamu itu. Maka sekarang, serahkanlah, orang-orang itu. Yakni, orang-orang Dursila, yang di Kibea itu. Supaya kami, menghukum mati mereka, dan dengan demikian, menghapuskan yang jahat itu, dari antara orang Israel. Tetapi, Bani Benyamin, tidak mau mendengarkan, perkataan saudara-saudaranya, orang Israel itu. Sebaliknya, Bani Benyamin, dari kota-kota lain, berkumpul di Gibeah, untuk maju berperang, melawan orang Israel. Pada hari itu, dihitunglah jumlah, Bani Benyamin, dari kota-kota lain itu. 26 ribu orang, yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibeah, yang terhitung 700 orang, pilihan banyaknya. Dari segala Laskar ini, ada 700 orang, pilihan yang kidal. Dan setiap orang dari mereka, dapat mengumban, dengan tidak pernah meleset, sampai selai rambut pun. Juga orang-orang Israel, dihitung jumlahnya. Dengan tidak termasuk, suku Benyamin, ada 400 ribu orang, yang bersenjatakan pedang. Semuanya itu prajurit. Lalu orang Israel, berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya, kepada Allah. Siapakah dari kami, yang lebih dahulu, maju berperang, melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan. Suku Yehudalah, lebih dahulu. Lalu orang-orang Israel, bangun pagi-pagi, dan berkemah mengepung Gibeah. Kemudian majulah, orang-orang Israel, berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel, mengatur barisan perangnya, melawan mereka, dekat Gibeah. Juga Bani Benyamin, maju menyerang dari Gibeah, dan menggugurkan ke bumi, 22 ribu orang, dari antara orang Israel, pada hari itu. Tetapi, laskar orang Israel, mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya, di tempat mereka mengatur barisannya sebulan. Kemudian, pergilah orang-orang Israel, lalu menangis di hadapan Tuhan, sampai petang. Sesudah itu, mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang, melawan Bani Benyamin, saudara kami itu. Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Tetapi ketika orang-orang Israel, pada hari kedua, sampai di dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu, majulah suku Benyamin dari Gibeah, menyerbu mereka, dan digugurkannya pula ke bumi, 18 ribu orang di antara orang-orang Israel, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kemudian, pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel, di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran, dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan, Pada waktu itu, ada di sana taput perjanjian Allah, dan Binehas, bin Eleazar, bin Harul menjadi imam Allah pada waktu itu, kata mereka, Haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang, melawan Bani Benyamin saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, Majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea. Pada hari ketiga, majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin, dan mengatur barisannya melawan Gibea, seperti yang sudah-sudah. Maka majulah Bani Benyamin menyerbu Laskar itu, mereka terpancing dari kota, dan seperti yang sudah-sudah, mereka mulai menyerang Laskar itu pada kedua jalan raya, yang satu menuju ke Betel, dan yang lain ke Gibea melalui Padang, sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Maka kata Bani Benyamin, Orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula, tetapi orang-orang Israel telah bermupakat lebih dahulu. Marilah kita lari, dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya, dan mengatur barisannya di Baal Tamar. Sedang orang Israel yang menghadang itu, tiba-tiba keluar dari tempatnya, yang ini tempat terbuka dekat Geba. Dan sampai di depan Gibea, sebanyak 10 ribu orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi Bani Benyamin tidak tahu, bahwa Malapetaka datang menimpa mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada hari itu, orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin, 25.100 orang, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Bani Benyamin melihat, bahwa mereka telah terpukul kalah. Sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin, sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gebea. Maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerebu Gebea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang-orang Israel telah berbumpakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu. Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira 30 orang, karena pikir mereka. Tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita, seperti dalam pertempuran yang dahulu. Tetapi pada waktu itu, mulailah gumpalan asap naik dari kota itu, seperti tiang asap. Subi Benyamin menoleh ke belakang, dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar. Apinya naik ke langit. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi. Maka kementarlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Jadi, larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu, ke arah Padanggurung. Tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengah. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya, dan melandanya sampai di depan Gibeah, di sebelah timur. Dari Bani Benyamin ada tewas delapan belas ribu orang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Yang lain berpaling lari ke Padanggurung, ke Bukit Batu Rimun. Tetapi di jalan-jalan raya, masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka. Lima ribu orang, mereka diburu sampai ke Gideon, dan dipukul mati dua ribu orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu, seluruhnya berjumlah dua puluh lima ribu orang yang bersenyatakan pedang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi enam ratus orang berpaling lari ke Padanggurung, ke Bukit Batu Rimun, dan tinggal empat bulan lamanya di Bukit Batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin, dan memukul mereka dengan mata pedang. Baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana, mereka musnahkan dengan api. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mispah demikian. Seorangpun dari kita, takkan memberikan anaknya perempuan, kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Ketika bangsa itu datang ke Betel, dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya, menangis dengan sangat keras, katanya. Mengapa ya Tuhan lalai Israel? Terjadi hal yang begini di antara orang Israel? Ia di bawah hari ini, satu suku dari antara orang Israel hilang. Keesokan harinya pagi-pagi, maka bangsa itu mendirikan mesbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran, dan korban keselamatan. Pada waktu itu, berkatalah orang-orang Israel, Siapakah dari seluruh suku Israel, yang tidak ikut datang dengan jemaah ini, untuk menghadap Tuhan? Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh, mengenai orang, yang tidak datang menghadap Tuhan di Mispah. Demikian. Pastilah ia dihukum mati. Orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudaranya itu. Maka kata mereka, Hari ini, ada satu suku terputus dari orang Israel. Apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal itu, dalam hal mencarikan istri, karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan, untuk tidak memberikan seorangpun, dari anak-anak perempuan kita, kepada mereka, menjadi istrinya. Sebab itu berkatalah mereka, Dari suku-suku Israel, adakah satu yang tidak datang menghadap Tuhan di Mispah? Lalu tampaklah, bahwa dari Yabes Gilead, tidak ada seorangpun yang datang, keperkemahan jemaah itu. Lalu diperiksa jumlah bangsa itu, dan tampaklah tidak hadir seorangpun, dari penduduk Yabes Gilead. Maka perkumpulan itu menyuruh ke situ, dua belas ribu orang dari orang-orang gagah perkasa, dengan memerintahkan kepada mereka demikian. Pergilah, pukulah penduduk Yabes Gilead, dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan, dan anak-anak. Tetapi, perbuatlah begini, hanya semua laki-laki sajalah, dan semua perempuan, yang telah pernah tidur dengan laki-laki, harus kamu tumpas. Mereka menjumpai di antara penduduk Yabes Gilead, 400 orang anak gadis, perawan yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki. Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di silum, di tanah kanaan. Sesudah itu, segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada Bani Benyamin, yang ada di bukit Batu Rimun, lalu memaklumkan damai kepada mereka. Pada waktu itu, kembalilah suku Benyamin, dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan, yang telah dibiarkan hidup, dari antara perempuan Yabes Gilead, tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka. Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin, karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Kemudian berkatalah para tua-tua umat itu, Apakah yang dapat kita lakukan kepada yang tinggal ini, dalam hal mencarikan istri, sebab perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Benyamin? Lagi kata mereka, Warisan orang-orang yang terluput itu, haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus, dari antara orang Israel. Tetapi kita ini tidak dapat memberikan istri, kepada mereka dari anak-anak perempuan kita. Sebab orang-orang Israel telah bersumpah, demikian, Terkutuklah orang yang memberikan istri kepada suku Benyamin. Lalu kata mereka pula, Setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo, yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya, yang menuju dari Betel ke Sikam, dan di sebelah selatan Legona. Maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin, demikian, Pergilah menghadang di kebun-kebun anggur, Perhatikanlah baik-baik, Maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, Baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu, menjadi istrinya dan pergi ke Tanah Benyamin. Apabila ayah atau saudaranya laki-laki, datang untuk menuntutnya kepada kami, Maka kami akan berkata kepada mereka, Serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati, Sebab dalam pertempuran, kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Memang kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka, Sebab seandainya demikian, kamu bersalah. Jadi Bani Benyamin berbuat demikian, Dari gadis-gadis yang menari-nari yang dirampas itu, Mereka mengambil perempuan, Jumlanya sama dengan jumlah mereka, Kemudian pulanglah mereka ke milik pusakanya, Lalu membangun kota-kotanya kembali, Dan diam di sana. Pada waktu itu, Pergilah orang Israel dari sana, Masing-masing menurut suku dan kaumnya, Mereka masing-masing berangkat dari sana, Kemilik pusakanya. Pada zaman itu, Tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar, Menurut pandangannya sendiri. Sampai dasar 1. Sampai ketawa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton